Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan webinar series yang diselenggarakan oleh program studi S1 dan juga S2 Teknik Kimia FTUMJ. Webinar series ini tentu karena judulnya series, nanti akan ada series selanjutnya. Jadi, Bapak Ibu peserta hari ini sudah hadir, mungkin nanti bisa menantikan seri-seri kita selanjutnya dalam webinar-webinar selanjutnya, apapun kuliah-kuliah umum invited professor selanjutnya yang tentu saja akan menggali berbagai macam isu ilmu atau juga mungkin untuk menambah kompetensi kita. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tentunya yang pertama yang kami hormati, Bapak Ibu Purnawan, selaku Dekan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah berkenan hadir dan selalu insya Allah hadir dalam setiap kegiatan Prodi selalu mengawal kegiatan-kegiatan kami. Kemudian juga kepada Bu Yustina, selaku Kaprodi S2 Teknik Kimia STUMJ. Terima kasih, Bu Yus. Kemudian juga kepada Bu Ika Furniati, selaku Kaprodi S1 Teknik Kimia STUMJ yang juga telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini di salah-salah webinar yang lain ya, karena sebetulnya juga UMJ sedang ada webinar yang lain terkait dengan PKM. Kemudian juga kepada Ketua Kegiatan pada pagi hari ini, Bu Triunia Hidrawati yang telah menyiapkan kegiatan webinar ini dengan sangat baik. Dan juga kami sedang, kita masih menunggu bersama Pak Anton ya, Bapak Ibu. Juga kemudian kami tentu sangat mengucapkan banyak terima kasih, berbahagia kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bersama kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita bersama membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membuka pembuka majolik. Baik, selanjutnya acara berikutnya kita akan langsung saja menginjauh acara yang berikutnya Baik, yang selanjutnya adalah sambutan dari Samprodi S2 teknik ini SAUNJ kepada Bu Yustina kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah bersedia hadir untuk webinar hari ini pada Bapak Irfan Purnawan Kemudian terima kasih kepada Bu Dr. Yuni Tri Yuni Hendarwati yang sudah mempersiapkan untuk acara hari ini dengan sangat baik Oke, kemudian kepada Narasumber mungkin yang belum bergabung ya Pak Antonnya Terima kasih kepada semua peserta yang sudah Oh Pak Anton Assalamualaikum Pak Anton Assalamualaikum 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 Selamat. Selamat bergabung. Terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan oleh MC atau Pembawa Acara bahwa ini adalah webinar series. Jadi nanti setelah ini juga akan ada webinar-webinar yang lain. Jadi sebelum ini kemarin kita sudah mengadakan juga webinar sebelumnya bulan kemarin. Jadi mungkin hampir setiap bulan kita mengadakan webinar. Jadi kemarin dengan narasumbernya adalah Prof. Misri. Nah sekarang untuk yang hari ini narasumbernya adalah Dr. Anton. Kalau kemarin Prof. Misri adalah promotor saya di UI. Nah kalau yang ini Dr. Anton adalah rekan saya di ITB. Kita ketemu lagi ya Pak Anton ya. Sudah beberapa tahun nggak pernah. Ya sudah beberapa tahun nih. Nggak pernah ketemu. Jadi untuk S2 teknik kimia. Jadi di sini saya akan memperkenalkan S2 teknik kimia. Jadi mungkin saya boleh share ya Ibu Umul ya. Sebentar. Sebentar. Mana sih? Ibu sudah jadi kohos kayaknya. Jadi program studi teknik kimia UMJ itu kurang lebih berdiri pada tahun 2015 dengan visi akan menjadi program studi S2 teknik kimia yang terkemuka, modern, islami, dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Nah pada saat ini program studi S2 teknik kimia itu sudah terakreditasi ban. Jadi pada mulai pada tahun 2019 kita sudah terakreditasi ban. Kemudian program studi tekniknya itu perkuliahannya selama 4 semester. Jadi kita selalu mengawasi. Jadi dari dosen-dosennya itu selalu memberi perhatian kepada mahasiswa-mahasiswanya supaya lulus tepat waktu. Jadi alhamdulillah untuk yang 13 mahasiswa, jadi sudah lulus tepat waktu selama perkuliahan jadi 4 semester. Dengan jumlah SKS yang diambil itu total semua adalah 38. Tugas akhirnya berupa penelitian tesis. Jadi penelitian tesis ini dicicil dari semester 2. Jadi semester 2 sudah mulai dengan adanya proposal tesis yang akan diarahkan oleh di kelas, oleh dosen, kemudian dibimbing oleh pembimbing tesisnya. Jadi ada dua pembimbing tesis. Kemudian semester ketiga ini ada penelitian dan nanti akhirnya adalah sidang hasil penelitian. Kemudian yang semester terakhir, itu adalah semester keempat, itu adalah penulisan dan sidang tesis. Ini adalah tugas-tugas akhir yang diwajibkan kepada mahasiswa yang akan mengambil untuk program studi S2 teknik kimia. Kemudian di tempat kita, jadi di teknik kimia UMJ itu, S2-nya itu memiliki tiga kelompok atau tiga peminatannya. Di sini ada mata kuliah pilihannya. Jadi yang pertama adalah agroindustri, kemudian yang kedua adalah teknologi material, kemudian yang ketiga adalah proses industri kimia. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang sering kita adakan adalah program untuk kuliah tamu, karena saat ini masih dalam daring, jadi kita semua melakukannya secara daring. Jadi kuliah tamu seperti saat ini atau dalam kegiatan invited professor juga masih daring. Kemudian dari kegiatan-kegiatan ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta ide-ide untuk penelitian sebagai tugas akhir di tesis nanti. Saya kira seperti itu. Kemudian untuk penerimaan mahasiswa, jadi kita menerima satu tahun dua kali, jadi setiap semester ada. Jadi untuk yang peserta hari ini, kalau berminat nanti bisa menghubungi PMB. Jadi PMB-nya nanti diberikan di slide web-nya. Jadi PMB kemudian bisa menanyakan perkuliahan untuk semester genap yang akan kita mulai mungkin sekitar akhir Februari, awal Maret. Jadi seperti itu. Itu perkenalan saya dari program studi S2 teknik kimia. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya tutup untuk yang perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yus atas sedikit perkenalannya dari Prodi Magister Teknik Kimia STUMJ. Sekali lagi mungkin informasi dari Bapak Ibu bahwa teknik kimia STUMJ di tahun ke-2-nya sudah terakreditasi. Jadi jika Bapak Ibu berkenan untuk bergabung, melanjutkan, dilanjutkan dengan konsentrasi kimia atau teknik kimia, bisa bergabung bersama kami di teknik kimia STUMJ. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapan dan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Anton Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Bapak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini ya, Bapak. Baik, sebelumnya kita lanjutkan dulu ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dari Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Namadiyah Jakarta kepada Pak Irfan Purnawan, kami persiwakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau masih dalam kondisi pandemi yang akhir-akhir ini ternyata ada peningkatan ya, jadi tidak bosan-bosan yang mengingatkan agar kita semua tetap menjaga 3M dan juga melakukan 3T ya, yang mungkin semua sudah tahu insya Allah. Alhamdulillah semua selalu dalam kondisi sehat dan alafiat ya. Kemudian dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Ini ada narasumber Yang walaupun hari Sabtu Harusnya libur weekend di rumah Alhamdulillah Pak Insinyur Anton Irawan MT IPM ASEAN ENG Panjang juga dikelarnya Sama Mabu Yuni Terima kasih Pak Anton Sudah bergabung dan meluangkan waktunya Untuk sharing ilmu bersama kami Semoga tetap sehat bersama keluarga Kemudian Ada Kaprodi S2 Ibu Yustina Yang cukup bencar Menyelenggarakan webinar series Mungkin satu bulan Bisa dua kali Kayaknya dua pekannya akan datang Juga ada webinar lagi Menurutnya tetap sehat selalu Kemudian ada Kaprodi S1 dan Ikimnya Ibu Ika Kurniati Secara geografis Jauh di daerah Masih di kudus Ika Pasti Pak Alhamdulillah Tetapi secara kemistri Berasa dekat di hati Dengan semuanya Iya Pak Assalamualaikum Pak Anton Ada Bu Sekprodi juga Bu Umul Yang luar biasa produktifnya Cekatannya Kemudian juga Ada Moderator kita nih Yang Kayaknya Nggak betah diem gitu ya Kayaknya selalu lincah gitu Selalu produktifnya Selalu produktifnya Alhamdulillah ya Semoga sehat selalu Ada Bu Triuni ya Ya terima kasih Pak Dekan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih sudah Selalu mensupport acara Program studi teknik kimia Kemudian Bapak Ibu dosen Teman-teman mahasiswa Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu ya Tapi insya Allah Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah Selalu kita panjatkan hal tersebut Karena apa Banyak sekali Yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemi ini ya Ternyata Tidak membatasi ruang gerak kita Tetap produktif Apalagi webinar series ini betul-betul Temanya diangkat tema-tema yang luar biasa Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya Insya Allah nanti Pak Anton ini akan mengangkat tentang Utilisasi batu bara ya Luar biasa Sebagai bahan kimia Bahan untuk energi dan listrik juga Saya ketahui bahwa Indonesia masih Indonesia masih Termasuk negara yang Memproduksi batu bara dengan luar biasa ya Memiliki sumber daya alam yang Sangat banyak ya Bahkan saya dengar Malah import Cekcina kalau tidak salah ya Ini mungkin yang SDM-SDM kita harus Lebih Konsentra Terhadap hal ini Supaya kalau bisa sih Batu bara ini diolah di kita saja Diolah di kita Kemudian Di kembangkan di kita Di produksi di kita Sehingga Harga juga bisa relatif Murah ya Atau berkompetitif lah Kemudian nanti Disambung oleh Bu Yustina ya Sebagai narusumber kedua Luar biasa nih Keprodi S2 Teknikimia kita Nah dari hasil penelitiannya Tentang produksi Polihidroxybutyrate ya Sebagai plastik biodegradable Nah ini Intinya adalah Tentang Memanfaatkan Atau memaksimalkan Sumber daya alam di Indonesia Yang luar biasa Banyak ya Seperti lagu Tusk Plus yang dulu Bahwa Apa ya Nanam Nanam apa ya Batu tumbuh Apa gitu Saya lupa lagi Ya itu Menggambarkan bahwa Indonesia ini Sangat kaya ya Tidak hanya es Sumber daya alamnya Pun sebetulnya Sumber daya manusianya Luar biasa Ya apalagi dengan Kegiatan-kegiatan ini Mudah-mudahan itu akan Lebih mencerahkan Membuat sumber daya manusia Yang ada Ya terutama Khususnya di Fakultas teknik Lebih khusus lagi Di program studi teknik kimia Universitas Muhammad di Jakarta Ini lebih melek Mengenai keilmuan Yang kekinian Sehingga tentunya Mudah-mudahan Acara hari ini Bisa memberikan Yang seluas-seluasnya Bagi kita semua ya Dan insya Allah Menjadi amal jariah Bagi para Narasumber Juga para Panitia yang Menyelenggarakan acara Pada kesempatan Hari ini Dan tentunya juga Untuk semua peserta ya Karena tanpa peserta Acara ini tidak akan Berlangsung dengan Baik ya Jadi luar biasa nih Walaupun Weekend ya Di Selah-selah kesibukannya Ada yang mungkin Juga masih bekerja Ya Hari Sabtu Walaupun setengah hari Ataupun satu hari Ada yang memang Harusnya bersantai Dengan keluarga Tetapi Bersedia untuk Meluangkan waktu Pada kesempatan hari ini Saya lihat Potensifannya sudah 97 Luar biasa 98 Dengan saya Insya Allah akan terus bertambah Sehingga Acara ini bisa lebih meriah Nanti memang Harapannya Diskusi juga bisa berlangsung Dengan Baik Tapi mohon maaf Mungkin karena ada dua acara Saya paling Selang-seling Ngintip Ngintip sini Tapi Semoga acara Ini bisa berlangsung Dengan baik Dengan lancar Dan Memberikan manfaat Seluas-luasnya Untuk kita semua Demikian yang bisa Saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih Pada semua pihak Yang membantu Wabir khusus Narasumber Pada hari ini Semoga kita semua Tetap sehat Tetap Jangan lupa Menjaga 3M Dan melakukan 3T Mudah-mudahan Kita sama-sama berdoa Pandemi ini Bisa segera Berakhir Baik di Bumi Indonesia Maupun di Bumiya Terima kasih Pak Irfan Sambutannya Dan juga telah Berkenan Membuka Kegitan kita Pada pagi hari ini Tanpa Panjang lebar lagi Kita Beranjak Kepada acara Berikutnya Acara inti Selanjutnya Untuk kegiatan Kuliah Atau kuliah kita Webinar kita Pada pagi hari ini Akan dipandu Oleh Ibu moderator kita Ibu Doktor Insinyur Triuni Hendrawati Kepada Bu Yuni Kami persilahkan Bu Untuk memandu Kegiatan kita Pada pagi hari ini Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiya Iwa Mursalin Wa Ala Alihi Wassabi Ajak Main Amu Badu Selamat datang Para peserta Webinar hari ini Yang merupakan Apa namanya Ada yang dari Mahasiswa Kemudian dari Peserta itu Sebanyak 155 Yang mendaftar Ada dari Alumni Teknik Kimia Kemudian ada Dari guru Kemudian ada Dari profesional Dan juga Teman-teman dosen Di S1 Dan S2 Teknik Kimia Terima kasih Hari ini adalah Merupakan webinar Yang merupakan Kolaborasi Antara Universitas Momadia Jakarta Bersama dengan UNDIRTA Universitas Dertayasa Serang Banten Di dalam proses Untuk Melakukan Chemical Engineering Series Dan juga Webinar Series Terkait dengan Bagaimana kita Melakukan Apa Teknik Kimia Sebagai Salah satu Profesi Di dalam Kegiatan kita Dan terima kasih Yang pertama kali Kepada Doktor Anton Irawan Yang merupakan Dosen Daripada UNDIRTA Teknik Kimia Saya sedikit Akan Membacakan Daripada Kurikulum Vite Doktor Anton Supaya kita Semua Mengetahui Saya S1 Dan S2 Dilakukan Di ITB Kemudian S3 Di Jerman Jadi maka Gelarnya Adalah Doktor Ing Dan beliau Juga merupakan Sudah menempuh Daripada Pendidikan Profesi Keinsinyuran Maka Gelarnya Adalah IPM Dan beliau Juga telah Melakukan Sertifikasi Di tingkat ASEAN Engineer Jadi Sudah cukup Lengkap Dan ini Merupakan Salah satu Upaya Di dalam Proses Kita Melakukan Profesi Kita Dengan Baik Kemudian Keahlian Daripada Pak Anton Sendiri Adalah Tentang Solid Processing Kemudian Design of Chemical Engineering Dan juga Heat Selamat hari ini Adalah Tentang Utilisasi Batu Bara Di dalam Proses Untuk Membuat Chemical Solid Dan juga Energy Terima kasih Tadi sudah Disantikan Bahwa Saat ini Kadang-kadang Kita merasa Bahwa Indonesia Penghasil Batu Bara Tetapi Ternyata Banyak Sekali Hal-hal Yang belum Dihilirisasi Daripada Batu Bara Kita Nah Pada hari ini Pak Anton Akan Mencerahkan Bersama Kita Adalah Tentang Bagaimana Utilisasi Batu Bara Untuk Menjadi Apa Namanya Chemical Listrik Dan seterusnya Semoga Para Insinyur Indonesia Semakin Maju Dan ini Saya Lihat Dari Para Peserta Selamat Pagi Para Peserta Semuanya Supaya Kita Bisa Berinteraksi Dan Aturan Main Di dalam Webinar Kali Ini Adalah Bapak Ibu Apabila Akan Bertanya Silahkan Untuk Melakukan Dicek Nah Kemudian Nanti Kita Akan Memberikan Kesempatan Bertanya Kepada Tiga Penanya Setelah Paparan Dari Para Narasumber Untuk Tidak Berpanjang Lebar Silahkan Pak Anton Untuk Untuk Bisa Melakukan Paparan Dengan Baik Silahkan Pak Anton Terima Terima kasih Kepada 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 Untuk Bisa Sharing Dan Saya Ngapas Dulu Ada Pak Hermanto Halo Assalamualaikum Pak Hermanto Ini Pak Hermanto Ini Pak Dari AS Baru Kelihatan Pak Anton Banyak Sembunyi Pak Anton Selamat Pagi Pak Hermanto Dari Kusas Somer Jakarta Pak Dari KS Pak Dulu Dari KS Temen Pak Anton Bapak Ibu Semuanya Hari ini Kita Akan Saya Sharing Nanti Kita Bisa Diskusi Supaya Kita Bisa Memberikan Yang Terbaik Buat Bangsa Ini Jadi Kita Punya Resource Yang Besar Sekali Dan Bagaimana Ini Bisa Dihilirisasi Sehingga Tugas Kita Sebagai Teknik Kimia Adalah Memberikan Nilai Tambah Itu Yang Harus Kita Pahami Ini Adalah Outline Yang Akan Saya Sampaikan Pengatama Pengantap Fosil Tio Kemudian Listrik Untuk Konversi Fosil Yang Berbasis Petroleum Sebelumnya Kemudian Pirolisis Dan Kaksifikasi Untuk Penyedia Bahan Kimia Berbasis Batu Bara Dan Nanti Kita Coba Ada Penutup Yang Bisa Kita Coba Sebagai Satu Rekomendasi Seperti Kita Ketahui Bahwa Fosil Vio Itu Atau Fosil Resource Kita Ada Tiga Batu Bara Minyak Bumi Dan Gas Alam Dulu Zaman Awal Kita Pakai Batu Bara Zaman Revolusi Industri Revolusi Industri Di UK Dengan Mesin Waf Batu Bara Kemudian Kita Beralih Ke Minyak Bumi Karena Batu Bara Dikatakan Kotor Dan Kemudian Proses Konversinya Susah Ditemukan Minyak Itu Menjadi Kenyamanan Baru Buat Kita Semuanya Kemudian Lebih Nyaman Lagi Kita Pakai Gas Alam Jadi Gas Alam Lebih Nyaman Lagi Jadi Kita Bisa Dikatakan 34 Tahun Terakhir Kita Pakai Gas Alam Tetapi Kita Tahu Bahwa Minyak Bumi Dan Gas Alam Resource Yang Kita Miliki Sangat Terbatas Minyak Bumi Mungkin Kalau Tidak Ditemukan Cadangan Baru Maka Katanya Pak Menteri Di Berita Baru Berita 21 Oktober 2020 Pak Menteri Pak Arifin Tastrips Mengatakan Bahwa Cadangan Bumi Dinsa Hanya Cukup Untuk 9 Tahun Dan Disini Juga Dikatakan Gas Bumi Kita 22 Tahun Dan Batubara Lebih Panjang Lagi Yaitu Hampir 65 Tahun Bahkan Mungkin Bisa Lebih Jadi Kita Disini Perlu Aware Dan Waspada Terhadap Kondisi Ketahanan Energi Kita Kemudian Disini Ini Adalah Saya Ambil Dari Energi Outlook ESDM Tahun 2019 Terlihat Disini Kita Impor Minyak Kita Rata-rata 400 Juta Barrel Per Tahun Kalau Kita Ambil Harganya 40 Barrel 40 US Dural Per Barrel Maka 240 Triliun Kita Untuk Impor Minyak Jadi Ini Impor Minyak Fruit Oil Kalau Bagaimana Dengan BBM Yaitu Hampir 100 Triliun Sekitar 90 Triliun Nah Ini Perlu Kita Waspadai Sehingga Bisa Dikatakan Bahwa Ketahanan Energi Kita Sangat Lemah Dibandingkan Mungkin Beberapa Negara Negara Terdekat Kita Yang Tidak Punya Resource Seperti Singapura Ketahanan Energinya Bisa Sampai 60 Sampai 70 Hari Kita Sendiri Hanya 20 Sampai 25 Hari Sehingga Ini Harus Kita Pikirkan Bersama Cara Tidak Langsung Kita Lihat Proses Untuk Pengolahan Minyak Bumi Seperti Ini Jadi Kalau Minyak Bumi Diolah Diaklannya Dengan Pasverik Yang Kita Temuin Adalah LPG Yang Kita Hasilkan Pertama Dan Kita Gunakan Sekarang Adalah Keperluan Domestik Dan Kita Tergantung Sekarang Ternyata Dari Situ Kita Bisa Dikatakan Kebutuhan Kita Itu 70% Adalah Impor Untuk LPG Dan Itu Mengeluarkan Biaya Debisa Kita Hampir 30 Triliun Sehingga Sekarang Kita Berpikir Untuk Mengkonversi Mengkonversi LPG Ini Dalam Bentuk Bentuk Yang Lain Nanti Kita Saya Jelaskan Kemudian Juga Ada NAFTA Yaitu Ban Baku Untuk Industri Petrokimia Punya Candra Astri Di Bulunya Juga Impor Banyak Sekali Yang Kita Perlu Lihat Bahwa Kita Masih Sangat Bergantung Dengan Minyak Bumi Dari situ Kita Punya Pikiran Bahwa Pemerintah Sudah Mulai Menggeser Keperluan Minyak Bumi Dengan Beralih Ke Batubara Sudah Ada Pemikiran Kesana Dan Mungkin Dalam Waktu Dekat Ini Akan Beberapa Interrealisasi Khususnya Untuk Mengganti LPG Apa Si Batubara Itu Batubara Dari Tumbuhan Jadi Terkonversi Menjadi Batuan Batuan Dan Kandungan Energi Dan Disini Melalui Proses Waktu Dan Tekanan Dan Kita Lihat Bahwa Kandungannya Adalah Kandungan Itu Karbon Dan Oksigen Yaitu Mayoritas Adalah C Dan H Dan Tentu Kalau C Dan H Itu Berarti Mengandung Energi Apa Apa Kandungan Dalamnya Kalau Secara Proximit Analisis Dianalisa Secara Pendekatan Itu Yaitu Senyawa Itu Ada Empat Yaitu Monster Content Atau Lebih Tepatnya Kandungan Air Baik Air Permukaan Maupun Air Inherent Air Dalam Kemudian Volatil Meter Setterbank Inilah Yang Menjadi Zat Kimia Karena Volatil Meter Ini Adalah Komponennya Hidrokarbon Yang Cukup Panjang Dan Bisa Di Cracking Dengan Proses Salah Satunya Ada Proses Pirolisis Dan Akan Menghasilkan Produk Kimia Kemudian Fiskarbon Ini Padatan Dan Ini Yang Diharapkan Salah Satunya Adalah Di KS Digunakan Untuk Menghasilkan Pokas Yaitu Dari Cooking Pool Kemudian Terakhir Adalah Abu Dan Orang Berpikir Dulu Adalah Limba Ternyata Ini Juga Bisa Nanti Kita Lihat Ada Pemanfaatannya Bagaimana Rencana Kedepan Ini Saya Ambil Dari BBT Dan Mungkin Juga Dapat Dari ISDM Bahwa Sekarang Mayoritas Adalah Batu Biara Kita Adalah Di Ekspor Hampir Lebih Sekarang Ini Kalau Kita Lihat Dua Hampir 60-70% Adalah Di Ekspor Dari 400 Juta Yang Kita Produksi Katakanlah Itu Hampir 275 Juta Adalah Di Ekspor Dan 125 Juta Adalah Digunakan Untuk Keperluan Domestik Keperluan Domestik Kita Seperti Ini Mayoritas Adalah Untuk Membangkit Yaitu Membangkit Desi Tenaga Uap Dan Ini Mulai Ada Pergeseran Ada Penambahan Di Metalurgi Yaitu Sekitar 10 Juta Ton Dan Ini Salah Satunya Mungkin Adanya Posko Adanya KS Yang Menggunakan Fis Yang Sudah Mulai Bergeser Dari Gas Menjadi Petubara Dan Juga Penggunaan Batubara Di Beberapa Mineral Processing Sebagai Reduktan Kemudian Pabrik Semen Jelas Pabrik Pupuk Mulai Mungkin Tapi Saya Kira Masih Belum Ada Pabrik Pupuk Yang Menggunakan Padahan Kedepan Pabrik Pupuk Ini Harus Mulai Menggeser Dari Gas Alam Menjadi Batubara Karena Gas Alam Ini Sangat Rentan Untuk Habis Karena Dia Sangat Tergantung Dengan Lokasi Kalau Jalan Jauh Berarti Transportasi Pipeline Ataupun Dicairkan Menjadi Parameternya Kemudian Testil Sudah Mulai Terutama Menghasilkan Steam Di situ Pabrik Kertas Sama Brik Senda Dan Serta Yang Belum Teridentifikasi Kita Lihat Yang Pertama Adalah Pembangkit Hampir Mayoritas Tadi Yang Dilihat Di Sini 80% Adalah Batubara Yang Untuk Kumpulan Domestik Digunakan Untuk Pembangkit Saya Kira Ini Ya Memang Awalnya Dari Sini Dari Untuk Di Boiler Untuk Menghasilkan Steam Sebagai Penggerak Di Turbin Dan Menghasilkan Listrik Di Generator Dihasilkan Generator Kemudian Kita Lihat Disini Ternyata Teknologinya Juga Mulai Berubah Teknologi Untuk Menghasilkan Listrik Untuk Dengan Steam PLTU Tenaga Uap Sudah Mulai Berubah Dulu Kita Lihat Baik Ini Kondisinya Fluidis Ataupun Pulver Itu Adalah Subcritical Dan Kalau Kita Lihat Disini Efisiensinya 35% Sekarang Sudah Mulai Meningkat Saya Lihat Di Celecon Sudah Ada Dua Plan 1000 Megawatt Yaitu Dengan USC Ultra Super Critical Dan Ini Sudah Meningkat Efisiensinya 42% Dengan Peningkatan Efisiensi Jelas Menurunkan CO2 Karena Emisinya Akan Lebih Rendah Dan Ini Akan Menjadi Tantangan Kalau Kita Lihat Perkembangan Teknologi Untuk PLTU Juga Sangat Berkembang Pesat Memang Diawali Dari James Swat Tahun Revolusi Industri Kemudian Disini Sudah Mulai Adanya Teknologi Supercritical Tahun Tahun 80-90 Kemudian Ultra Supercritical Dan Sekarang Mulai Double Combined Cycle Dan Nanti Triple Triple Dengan Menggunakan Solid Oxide Fuel Cell Selain Gas Turbin Maupun Steam Turbin Jadi Ini Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Combined Cycle Itu Bisa Sampai 50% Bahkan Mungkin Bisa Lebih Dengan Efisensi Yang Lebih Besar Maka Ini Dampak Lingkungannya Akan Lebih Kecil Karena Sorotan Terhadap Batu Bara Adalah Lingkungan Yaitu Emisi Padahal Dengan Efisensi Yang Lebih Tinggi Maka Dia Akan Mengurangi Dampak Emisi Khususnya CO2 Jadi Kita Harus Ngembangkan Teknologi Dan Menggunakan Teknologi Yang Terbaru Minimal Kalau Bisa Sudah Mula Berpikir Ultra Super Critical Kalau Untuk Kelojawa Karena Konsumsinya Besar Dan Juga Bisa Diarahkan Ke Combined Cycle Atau Mungkin Kalau Sudah Proven Atau Proven Teknologi Triple Triple Combined Cycle Maka Ini Bisa Kita Pergunakan Nantinya Listrik Yang Dihasilkan Salah Satunya Saya Berharap Nanti Kedepan Adalah Mengkonversi LPG Karena LPG Ini Yang Dihasilkan Dari Minyak Bumi Itu Sudah 70% Impor Kita Dan Memakan Mengularkan Deficien Seperti Yang Saya Katakan Hampir 30 Triliun Dan Kita Impor Salah Satunya Dari Negara Ketangga Kita Yaitu Dari Singapura Dan Thailand Ini Perlu Kita Pertimbangkan Ini Impor Kita Kita Lihat Bahwa Impor Kita Sudah Cukup Tinggi Ini Tahun 2019 Kepotong Sedikit Jadi Keperluan Kita Hampir 6 Juta Ton Ini 5,7 Ini Domestik 6 Juta Ton Lebih Ini Sebagian Besar Adalah Impor Maka Apa Yang Kita Perlu Lakukan Saya Kira Kita Perlu Shifting Bergeser Khususus Yang di Pulau Jawa Karena di Jawa Ini Sudah Oversupply Untuk Listrik Maka Kita Bisa Manfaatkan Yaitu Dan Kalau listrik Kita Lihat Di sini Cukup Bisa Mengurangi Biaya Biaya Energi Kita Untuk Domestik Kalau Kalau Kita Lihat 12 Kilo Itu 175 Ribu Katakan Seperti Itu Kalau Dengan Energi Yang Sama Itu Untuk Listrik Kita Katakan 110 Ribu Jadi Bisa Lebih Hemat Mungkin Nanti Perlu Dipertimbangkan Salah Satu Kendala Adalah Kompor Dan Juga Kapasitas Atau Daya Masing-masing Rumah Karena Di Sini Jelas Untuk Mencapai Target Temperatur Yang Sama Butuh Daya Seribu Watt Minimal Seribu Watt Untuk Sama Temperaturnya Kalau Lebih Daya Seribu Watt Maka Temperaturnya Akan Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Kompor Gas Kemudian Juga Listrik Ini Kita Bisa Geser Yaitu Dengan Dari Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Atau Otomotif Misalnya Apakah Pepa Lid Pepa Plus Itu Bisa Digeser Dengan Menggunakan Listrik Dan Ini Satu liter Petalit Ini Setara Dengan 1,3 KWh Untuk Listrik Dan Ini Biayanya Jelas Perbandingan Kalau Ini Rp7.650 1,3 KWH Itu Hampir Rp2.000 Jadi Hampir Empat Kali Lipat Lebih Murah Memang Harga Mobil Listrik Sekarang Masih Lebih Mahal Daripada Harga Mobil Berbandarkan Kombesan Enjin Jadi Mungkin Saya Perkirakan 2023 Ini Tesla Mencanangkan Untuk Mengeluarkan Harga Sekitar 300 Sampai 400 Juta Untuk Kendaraannya Dan Ini Juga Cina Juga Akan Mengeluarkan Dan Ini Hyundai Hyundai Sudah Meluarkan Dengan Harga 700 Juta Sudah Dibawah 1M Jadi Kedepan Saya Kira Mobil Listrik Harus Menjadi Pegangan Kita Karena Listrik Bisa Dihasilkan Dari Berbagai Macam Bukan Hanya Dari Batu Bara Dan Ini Adalah Untuk Mengurangi Emisi Yang Dihasilkan Dan Lebih Ringan Karena Hanya Motor Listrik Kalau Sana Kombesan Engine Adalah Cukup Kompleks Kemudian 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 Kita Untuk Chemical Industrinya Kita Lihat Disini Ada Empat Proses Utama Dalam Konversi Batu Barah Yang Selain Kombasen Sebenarnya Coking Ini Juga Pirolisis Tapi Hanya Temperaturnya Tinggi Temperaturnya Tinggi Disini Di Coking Ini Produk Utamanya Adalah Okas Kemudian Pirolisis Juga Car Mungkin Tapi Lebih Cenderung Ke Pirolisis Gas Dan Kita Bisa Hasilkan Koltar Dan Ini Bisa Produk Lainnya Jadi Ini Juga Produk Koltar Tapi Yang Mungkin Menjanjikan Sekali Adalah Gasifikasi Nantinya Karena Gasifikasi Bisa Menghasilkan Sengas Sengas Ini Larinya Kemana Mana Termasuk Metanol Ketilain Karomatik Dan Teknologi Liquid Faction Kita Bisa Kembangkan Indirect Indirect Dengan Melalui Proses Gasifikasi Terlebih Daru Dengan Vistrope Bahan Bakar Minyak Jadi Bisa Jadi Bahan Bakar Minyak Bisa Dihasilkan Dari Batu Barak Ini Contoh Saya Ambil Dari Salah Satu Website Dan Ini Mungkin Sama Persis Seperti Yang Dilakukan Di KAS Jadi Tulunya Industri Banyak Juga Yang Mengembangkan Dari Berbasis Gas Alam Untuk Dihasilkan Sengas Tetapi Sekarang Sudah Mulai Banyak Industri Yang Bergeser Karena Biaya Dengan Menggunakan Gas Alam Jauh Lebih Besar Dibandingkan Batu Barak Maka Disini Melalui Tahapan Batu Barak Dimasukkan Ke Kokofen Plain Menghasilkan Kokkas Kokkas Dimasukkan Ke Place Wurnish Dan Sintering Dan Nantinya Menghasilkan Molten Iron Atau Hot Metal Dan Nanti Bisa Menghasilkan Produk-produk Industri Baca Jadi Saya Kira Ini Dan Ini Nanti Di Batu Barak Untuk Produksi Kokas Itu Mungkin Nanti Pak Hananto Bisa Ngecek Kembali Saya Tahu Saya Salah Disini Sekitar 150 USD Per Ton Metalologi Kuk Nya 450 Hampir Tiga Kalipat Nilai Tambah Jadi Dari Batu Barak Menghasilkan Kokas Dan Kita Juga By Produknya Banyak Bisa Tartar Ini Adalah Digunakan Untuk Carbon Black Buat Apa Yaitu Untuk Membuat Sulfur Kemudian Monom Sulfat Ini Clean COG Juga Bisa Jadikan Bahan Bakar Internal Bahkan Bisa Menjadi Bahan Bakar Untuk Membangkit Listrik Kalau Diperlukan Di Internal Fabrik Baja Dan Kudensol Juga Adalah PTX Ini Adalah Petrochemical Aromatik Jadi Kita Menghasilkan Petrokimia Dari Industri Besi Dan Baja Dan Itu Sudah Dilakukan Baik Di Posco Maupun Krakato Steel Jadi Kalau Kita Berpikir KS Sama Posco Kok Ada Produk Pedokemical Karena By Produk Mereka Ini Adalah Salah Satu Peturunan Dan Kita Lihat Disini Bahwa Batubara Tar ini Nanti Bisa Kita Manfaatkan Banyak Sekali Meskipun Sekarang Pemerintah Juga Berpikir Bahwa Tar ini Adalah B3 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 Dimanfaatkan Sekali Karena Mengandung Banyak Kemikal Dan Juga Bisa Jadikan Bahan Bakar Dan Juga Batubara Bisa Jadikan Karbon Aktif Bahkan Bisa Jadikan Kripin Untuk Grafit Untuk Ka Noda Di Proses Di Baterai Nantinya Kedepan Itu Jadi Banyak Sekali Yang Bisa Kita Lakukan Dari Padatan Batubara Yaitu Dari Fix Karbon Kemudian Yang Menjanjikan Sekali Menurut Saya Adalah Gasifikasi Sampai Sekarang Indonesia Belum Belum Punya Fabrik Gasifikasi Yang Komersial Masih Skala Pelot Belum Punya Dulu Dulu Berapa Industri Yang Punya Tapi Skala Kecil Dan Hanya Untuk Menghasilkan Bahan Bakar Yaitu Untuk Sinkes Kalau Kita Punya Gasifikasi Ini Bisa Bermacam-macam Feedstock Yang Bisa Dimasukkan Bukan Hanya Batubara Tapi Bisa Biomess Bisa Kokas Dari Petroleum Bahkan Limba Dari Pertanian Limba Dari Rumah Tangga Itu Bisa Masuk Menjadi Feedstock Selat Dimasukkan Di bawah Stiokometri Dan Kita Lihat Gas Yang Dihasilkan Itu Dibersihkan Dihasilkan Namanya Sinkes Sinkes Ini Sangat Bermanfaat Karena Kandungan CO Sama H2 Ini Bisa Menghasilkan Bebagai Macam Produk Apakah Itu Menghasilkan Metanol Menghasilkan Bahkan Sampai Petrochemical Dan Ini Pun Juga Energi Bisa Dihasilkan Suatu Kombensi Menghasilkan Listrik Ataupun Kita Bisa Menghasilkan Fuel Cell Karena Hidrogen Cukup Tinggi Disitu Sehingga Dari Sini Kita Fokuskan Dulu Ke Gas Indikasi Bahwa Sinkes Ini Bermacam Macam Produk Jelas Di Iron Reduction Perlu Sinkes Untuk Proses Reduksi Jadi Fe 2 O3 Menjadi Fe Perlu H2 Ataupun CO Kemudian Menjadi Sintetik Natural Gas Yaitu CH4 Mayoritas Kemudian Dengan Viter Trub Bisa Menghasilkan Bahan Bakar Apakah Petroleum Nafta Untuk Petrochemical Fast Diesel Wax Kemudian Methanol Itu Juga Bisa Dilarikan Ke Ethylene Sebagai Salah Satu Olevin Untuk Bahan Baku Polyethylene Dan Nantinya Adalah Turunannya Hidrogen Jelas Banyak Yang Kita Bisa Manfaatkan Dengan Hidrogen Salah Satunya Adalah Pabrik Urea Dengan Memanfaatkan Menjadi Amoniak Amoniak Di Convert Ke Urea Pertama Kita Coba Ubah Batubara Transportasi Fuel Melalui Proses Gasifikasi Jadi Salah Satunya Adalah Dimethyl Ether Ini Pemerintah Sudah Mencanangkan Pertamina Sudah Memberi Target Tahun 2023 Akan Dicoba Pembangunannya DMA Di Kalimantan Ini Akan DMA Sebagai Pengganti LPG Jadi Ini Karakteristiknya Saya Kira Memang Nilai Kalurnya Lebih Rendah Sehingga Jumlah Energi Jumlah Flow Jumlah Flow Yang Dimasukkan Harus Lebih Besar Mungkin Karakteristik Burnernya Agak Sedikit Berbeda Antara Burner LPG Dengan Burner DMA Jadi Ada Modifikasi Yang Harus Dilakukan Prosesnya Seperti Ini Jadi Tadi Dari Batubara Shingas Menjadi Metanol Jadi Kalau Kita Lihat Shingas Menjadi Metanol Shingas Dihasilkan Dari Desifikasi Kemudian Metanol Bisa Dihasilkan Dari Jadi Dehidrasi Menghilangkan Menjadi H2O Jadi Ada Limba H2O Dan Produk DMA Jadi Kita Bisa Lihat Disini Proses Diagramnya Dan Termasuk Neraca Masanya Jadi Lumayan Bisa Kita Bisa Hasilkan Kalau Salah Sekitar Dari 6 Juta Itu Bisa Dihasilkan Hampir 1 Juta Lebih DMA Yang Berikutnya Jelas Ini Urea Kenapa Karena Urea Ini Kan Basiknya Gas Alam Dari Steam Reformer Dan Ini Bakalan Bermasalah Kalau Kita Tidak Tidak Segera Mengubah Ke Basis Yang Lain Kita Harus Impor Gas Alam Yaitu Nanti Bisa Floating Storage Re-Gasification Unit FSRGU Tapi Ini Pastikan Kita Tergantung Dengan Luar Atau Mungkin Menghabiskan Gas Alam Kita Maka Perlu Kita Ingatkan Bisa Di Replace Dengan Batubara Dan Ini Dilakukan Banyak Berjuta Ton Yang Dilakukan Di Cina Untuk Menghasilkan Amoniak Yaitu Menghasilkan Amoniak Dari Batubara Saya Kira Prosesnya Batubara Gasifikasi Kemudian Water Shift Gas Reaction Menghasilkan Hidrogen Lebih Banyak Lagi Kemudian Disitu Menghasilkan CO2 CO2 Dengan Disini Hidrogennya Amoniak Amoniak Dengan CO2 Menghasilkan Pabrik Urea Jadi Saya Kira Disini Memungkinkan Untuk Dilakukan Kemudian Olevin Ini Pernah Direncanakan Oleh Kemenperin Di Kalimantan Timur Mungkin Dalam Waktu Dekat Juga Akan Dilakukan Yaitu Melakukan Mengkonversi Batubara Menjadi Produk Eptilen Dan Propilen Jadi Kalau Secara Hitungan Inputnya Adalah 2,87 Juta Ton Per Tahun Batubara Itu Menghasilkan 0,64 Juta Ton Per Tahun Olevin Jadi Hampir Seper Empat Lebih Tetapi Harganya Batubara 50 USD Per Ton Ini 1.000 USD Per ton Untuk Etilenya Jadi Nilai Tambahnya Sangat Besar Sekali Dan Saya Kira Indonesia Harus Melakukan Ini Sehingga Kita Sampai Sekarang Import Etilenya Itu Hampir 1 juta Pot Etilenya Karena Yang Dihasilkan Oleh Candra Asri Sampai Sekarang Yang Menghasilkan Etilenya Hanya Candra Asri Untuk Indonesia Mungkin Kedepan Akan Dihasilkan Dari Pabrik Lain Yaitu Lote Chemical Nanti Ini Akan Tapi Basisnya Lote Masih Basisnya Crude Oil Kedepan Kita Harus Geser Dengan Basis Yang Kita Miliki Kalau Crude Oil Kemungkinan Besar Crude Oil Impor Kalau Batubara Itu Ada Resource Kita Jadi Kita Harus Berbikin Memanfaatkan Resource Kita Dan Kita Kalau Resource Luar Itu Berarti Kita Nilai Tambah Kita Dapatkan Tetapi Kita Membeli Dari Luar Dan Biayanya Mungkin Akan Lebih Mahal Dibandingkan Dari Kita Ini Di Cina Sudah 3,5 Juta Ton Ini Berita Tahun 2019 Hampir Dua Tahun Yang Lalu Cina Jadi Cina Sudah 3,5 Juta Ton Prosesnya Seperti Ini Jadi Ini Adalah JM Esmen Esmen Ini Sudah Sangat Lama Saya Kuliat Sudah 20 Tahun Yang Lalu Sudah Ngembangkan Kimia Berbasiskan Batu Barah Jadi Batu Barah Dikasifikasi Kemudian Menghasilkan SIGES Bisa Melalui Jalur Metanol Menghasilkan Forma Dehit Dan Etiline Gricol Kalau Dilanjutkan Lebih Mempunyai Nilai Tambah Dimethyl Oksalat Ini Adalah Produk-produk Yang Spesial Kemikal Ini Lebih Mempunyai Nilai Tambah Jadi Ini Cina Sudah Melakukan Bukan Bukan Hanya Riset Tapi Sudah Sudah Punya Pabriknya 3,5 Juta Ton Jadi Kita Jangan Sampai Tiap Tahun Kita Mengekspor 300 Karena Targetnya Nanti 400 500 Juta Ton Tapi Di Sana Akhirnya Dipakai Untuk Kepulauan Mereka Kita Dapatnya Dapat Produk Produk Dalam Bentuk Produk Akhir Misalkan Etiline Gricol Nanti Kita Produk-produk Akhirnya Nilai Tambahnya Bisa 10 Kali Lipat Jadi Nilai Ketambahnya Dipakai Oleh Mereka Bukan Kita Pikirkan Untuk Bergeser Karena Kita Kalau Nggak Kita Akan Import Minyak Bumi Kita Tahu Bahwa Minyak Bumi Untuk Membangun Satu Revenery Kilang Yang Mengolah 300.000 Barrel Itu Hampir Di atas 100 Triliun Alangkah Baiknya Itu Bisa Digeser Ke Batubara Karena Kalau Kita Menggunakan Revenery Kemungkinan Besar Minyak Buminya Dari Luar Negeri Crude Oil Tapi Kalau Kita Menggunakan Batubara Atau Mungkin Besar Batubara Yang Kita Pakai Jadi Kita Dalami Bahwa Gasifikasi Harus Kita Kuasai Dan Kita Harus Bisa Memahami Dengan Baik Bagaimana Pola Operasi Untuk Gasifikasi Jadi Bisa Multi Input Multi Product Jadi Itu Kelebihan Daripada Proses Gasifikasi Inputnya Bisa Bermacam Macam Outputnya Juga Bisa Bermacam Macam Jadi Ini Kelebihan Kemudian Yang Terakhir Yaitu Saya Berbicara Tentang Abu Batubara Sebagai Produk Yang Kita Anggap Adalah Limbah Ternyata Disini Orang Luar Udah Tertarik Dengan Komposisi Kita Lihat Ini Adalah Komposisi Mineral Yang Sangat Menguntungkan Dan Kita Bisa Ambil Ini Saya Ambil Dari Salah Satu Paper Yau 2015 Pemanfaatan Abu Batubara Salah Satunya Disini Jadi Containing Available Metals Jadi Bagaimana Mengambil Recover Germanium Vanadium Galium Titanium Dan Almonium Ini Ini Penting Maka Saya Kurang Setuju Kalau Misalnya Ada Orang Yang Meng-export Biomas Biomasa Karena Biomasa Pasti Dibakar Hasilnya Selain Energi Adalah Abu Dan Abu Itu Adalah Sama Mereka Bisa Di Rehab Jadi Tanah Jarang Yang Bisa Disperation Dipurification Diambil Di Extract Sehingga Menghasilkan Biometal Dan Saya Kira Sudah Apalagi Disitu Ada Litium Litium Larinya Ke Baterai Kedepan Ada Yang Kita Butuhkan Adalah Material Untuk Baterai Karena Kita Sudah Punya Semuanya Nickel Kita Punya Jadi Kita Harus Perkuat Sehingga Orang Akan Bergantung Sama Indonesia Bukan Kita Orang Setiap Negara Yang Berpikir Untuk Membangun Industri Otomotif Maka Akan Melihat Indonesia Oke Itu Yang Saya Sampaikan Dan Ini Penutupnya Jadi Bagaimana Batubara Itu Akan Berperan Untuk Produksi Listrik Dan Ini Adalah Untuk Penyediaan Listrik Kedepan Sampai Sekarang Listrik Kita Konsumsi Listrik Kita Adalah 1000 1000 1000 KWH Per Kapita Per Tahun Tetangga Kita Malaysia Ada 4000 Kemudian Tetangga Sebelah Kita Yang Kecil Sekali Ada 9000 KWH Per Kapita Per Tahun Kita Masih 1000 Dan 1000 Pun Kita Tingkat Elektrifikasi Kita Masih 98% Mungkin Sekarang Sudah Mau Mendekati 99 100% Jadi Kita Konsumsinya Masih Rendah Dan Belum 100% Memang Karena Wilayah Kita Sangat Luas Tetapi Saya Kira Listrik Ini Akan Menjadi Peranan Sangat Penting Kedepan Karena Kita Satu Hari Nggak Ada Listrik Aja Kita Produktivitas Kita Terutama Orang-orang Yang Selama Ini Mobile Dengan Menggunakan Dunia Digital Akan Sangat Bermasalah Dengan Tidak Adanya Listrik Kemudian Kokas Dari Batu Sebagai Sumber Dihasilkan Bermacam Macam Produk Dan Peranannya Sangat Penting Kemudian Saya Lihat Gasalah Menjadi Langkah 10-15 Tahun Lagi Dan Kita Selama Ini Pupuk Raya Menjadi Backbone Untuk Industri Perkebunan Kita Terutama Kelapa Sawit Dan Nanti Kalau Misalnya Tidak Ada Setia Pupuk Raya Maka Industri Kelapa Sawit Akan Akan Mendapatkan Masalah Dan Ini Kita Mulai Berpikir Dari Mana Dan Saya Kira Batu Merah Menjadi Perampetin Melalui Jalur Gasifikasi Kemudian Abu Batu Barah Sebaiknya Kita Mulai Merecovery Dan Menggunakan Abu Ini Hanya Untuk Keperluan Yang Mursa Sekarang Hanya Sampai Buat Semen Yaitu Tambahan Untuk Dari Kelingker Ditambah Dengan Abu Menjadi Semen Dengan Lokasi Di Seperti Yang Nah Itu Saya Kira Banyak Manfaatnya Dan Kita Akan Lebih Berkaya Dengan Nantinya Diskusi Begitu Bu Yuni Saya Kembalikan Lagi Ke Bu Yuni Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Irubilalamin Alhamdulillah Irubilalamin Pak Doktor Anton Sangat Mencerahkan Sekali Terhadap Utilisasi Daripada Batu Barah Kemudian Di JAK Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Pak Anton Yang Pertama Adalah Dari Dari Pak Hermanto Pak Hermanto Pak Hermanto Menanyakan Ini Pak Anton Eksploitasi Sumber Daya Alam Akan Berakibat Terhadap Dampak Lingkungan Contoh Kondisi Banjir Kalimantan Selatan Apakah Ada Pemikiran Utilisasi Brick Renewable Energy Untuk Memenuhi Kebutuhan Energi Nasional Silahkan Untuk Dijawab Satu-satu Atau Langsung Tiga Pak Anton Jawab Satu-satu Biar Biar Tidak Lupa Baik Sekaligus Nanti Bisa Diskusi Juga Apabila Pak Hermanto Akan Menyampaikan Secara Live Silahkan Pak Anton Terima kasih Pak Bu Yuni Terima kasih Pak Hermanto Saya Kira Memang Permasalahan Esplorasi Batu Kebara Dalam Masalah Lingkungan Dan Ini Juga Terjadi Di Kalimantan Timur Sampai Esplorasi Mendekati Kota Kemarin Juga Di Kalimantan Selatan Yang Kejadian Bangkit Tinggi Memang Ini Adalah Permasalahan Utama Bahwa Pemberian Izin Itu Harus Sangat Strik Bagaimana Pengawasan Pada Saat Mining Itu Harus Dilakukan Kita Bisa Lihat Bahwa Lemahnya Pengawasan Bahwa Sampai Tingkatan Mana Beli Diambil Dan Bagaimana Cara Mencegah Pastikan Itu Harusnya Punya Analisa Amdal Ini Yang Pemerintah Kita Sangat Lemah Di Situ Bahwa Amdal Pemberian Izin Sangat Mudah Karena Lebih Berpikir Ekonomi Dibandingkan Berpikir Lingkungan Padahal Lingkungan Itu Adalah Anak Cucu Kita Maka Memang Harus Kita Kombinasikan Kedepan Dan Saya Kira Yang Paling Memungkinkan Kombinasi Untuk Menghasilkan Energi Adalah Dari Matahari Karena Kita Terletak Di Ekuator Di Katolisiwa Saya Waktu Saat Pergi Ke Korea Sekitar Dua Tahun Yang Lalu Dua Tiga Tahun Yang Lalu 2018 Itu Dari Suatu Di Selatan Di Selatan Itu Hampir Pinggir Pinggir Tol Itu Orang Banyak Bertani Banyak Photovoltax PV Ini Alangkah Baiknya Kita Tolkan Mumpung Pak Presiden Ini Lagi Bangun Pembangun Oh Ini Bisa Disinkronisasikan Dengan Pembangunan PV Saya Kira Dengan Industri Membangun PV Yang Banyak Sekali Maka Itu Akan Biaya Investasinya Akan Lebih Murah Dan Tinggal Nanti Kita Pikirkan Energi Cara Storage Seperti Apa Pasti Setiap Langkah Kita Lakukan Kalau Mendapatkan Masalah Halangan Apapun Itu Saya Kira Seperti Itu Selain Saya Kira Kita Resource Kita Yang Lain Banyak Biomess Tapi Saya Melihat Yang Kita Utamakan Adalah Matahari Matahari Saya Setuju Untuk Lingkungan Kita Perhatikan Tampak Besar Dari Batu Barat Dari Lingkungan Baik Pak Anton Pak Hermanto Apakah Ada Diskusi Lagi Atau Kalau Gitu Saya Teruskan Baik Yang Kedua Adalah Dari Pak Bayu Pak Bayu Adalah Mahasiswa Magister Teknik Kimia Pertanyaannya Ini Pak Anton Seberapa Besar Perkiraan Kandungan Batu Barat Di Indonesia Apa Kelebihan Dan Kelemahannya Dan Apa Solusi Untuk Mengatasi Kelemahan Yang Ada Sehingga Kerusakan Lingkungan Yang Mungkin Timbul Barangkali Itu Pak Anton Kita Untuk Diskusi Kita Resource Kita Terima kasih Pak Bayu Jadi Resource Kita Itu Diperkirakan Tadi Kalau Menurut Dari SDM 37 Milyar Ton Yang Bisa Dimanfaatkan Tapi Cadangan Dan Kita Punya 70% Adalah Loring Kul Batu Barat Kualitas Rendah Ini Menjadi Masalah Karena Dengan Loring Kul Ini Ciri-cirinya Ada Energinya Kandungannya Di bawah 5000 Kilokalori Per kilogram Kemudian Kandungan Airnya Bisa Di atas 30% Sehingga Harus Kita Proses Terlebih Dauer Maka Upgrade Kul Teknologi Upgrade Kul Ini Menjadi Menarik Buat Kita Bagaimana Kita Meningkatkan Kualitas Batubara Kita Sehingga Dari Batubara Lignit Kalau Bisa Sampai Bisa Mengarah Ke Antrasi Dan Itu Sudah Bisa Dilakukan Oleh Jepang Jepang Sudah Melakukan Sampai Dia Hiper Cool Hiper Cool Itu Adalah Batubara Yang Sudah Memisahkan Antara Abu Sama Fiskarbon Sehingga Hampir 100% Adalah Fiskarbon Ini Jepang Sudah Melakukan Jadi Tantangan Kita Dan Batubara Yang digunakan Di Jepang Adalah Batubara Indonesia Salah Satunya Untuk Dijadikan Riset Alangkah Kita Sampai Sekarang Mungkin Harus Banyak Melakukan Keberanian Menginvestasikan Untuk Upgrading Cool Sehingga Nanti Nilai Tambahnya Lebih Besar Bagaimana Batubara Low Rinkul Itu Bisa Menjadi High Rink Dengan Kita Upgrading Upgrading Bermacam Macam Remove Monster Content Kemudian Juga Bisa Kita Remove Volatile Meternya Bahkan Yang tadi Saya Bilang Di Jepang Bisa Diremove Juga Apunya Sehingga Tinggal Fiskarbon Itu Saya Kira Baik Pertanyaan Ketiga Dari Mas Wawas Adalah Mahasiswa Universitas Mumat Jakarta S1 Nah Ini Tentang Exploitasi Daripada Batubara Yang Utilisasinya Baru Sampai 20% Kira-kira Bagaimana Solusi Untuk Exploitasi Dari 80% Tadi Pak Anton Terima kasih Bu Yoni Jadi Pemerintah Sudah Saya Lihat Sudah Mulai Menggeser Bukan Untuk Energi Lagi Bukan Untuk Listrik Saja Jadi Batubara Utilisasinya Sudah Mulai Bergeser Ke Arah Kemikal Dan Termasuk Juga Untuk Bukan Hanya Untuk Listrik Untuk Kemikal Dan Yang Saya Tahu Tahun 2023 Pertamina Akan Mulai Masuk Ke Batubara Yaitu Menghasilkan DMA Karena DMA Dimethyl Ether Karena DMA Ini Mereplice LPG Yang Tadi Saya Katakan 30 Triliun Setahun Yang Kita Keluarkan Untuk Impor LPG Kemudian Kememperin Juga Mulai Mau Masuk Untuk Olevin Yaitu MTO Metanol 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 Adalah Dari Batubara Bukan Dari Gas Alam Sekarang Metanol Dari Gas Alam Yang Di Indonesia Nanti Kedepan Metanol Dari Batubara Saya Kira Nilai Tambah Yang Harus Kita Kedepankan Jadi Kalau Kita Tadi Yang Seperti Dikatakan Oleh Pak Enanto Kita Mulai Menggeser Energi Kita Itu Harus Dari Yang Ramah Lingkungan Tetapi Bahan Resource Kita Digunakan Untuk Kimia Apakah Batu Karam Minyak Bumi Atau Gas Itu Adalah Kemikal Karena Mempunyai Nilai Tambah Kemudian Listrik Kalau Bisa Mulai Diperbanyak PV-nya Dan Renewable Energi ITPKI Itu Mulai Kita Lakukan Jadi Nilai Tambah Yang Kita Larikan Semoga Memuaskan Mas Kemudian Yang Keempat Mas Pantun Apakah Proses Gasifikasi Batubara Kemetanol Memiliki Dampak Lingkungan Yang Sama Besar Terutama Halnya Petropower Plant Terutama Isu CO2 Dan Faba Ini Dari Petrosa Saya Tidak Tahu Namanya Tetapi Bapak Disini Pakai Nama Petrosa Pantun Mungkin Juga Menjadi Salah Satu Pemikiran Kita Dimana Metanol Saat Ini Baru Dihasilkan Oleh KMI Di Bontang Jadi Bagaimana Mungkin Batubara Ini Juga Bisa Dipakai Untuk Diutilisasi Untuk Menjadi Metano Silahkan Pak Emisinya Tinggi Kemudian Kemudian Mulai Bergeser Ke Flea Dispad Dan Kemudian Juga Pulver Dan Sekarang Pulver Hampir Mirip Dengan Entrain Teknologi Teknologi Sekarang Untuk Kapasitas Besar Dan Untuk Mengurangi Emisi Yaitu Dengan Menggunakan Entrain Entrain Bet Gas Sivier Dengan Ukuran Sangat Halus Sangat Halus Sehingga Potensi CO-nya Sangat Rendah Kalau Bisa Gas CO-nya Rendah Tocombesinya Tinggi Sehingga Kemudian Juga Menggunakan Oksidannya Bukan Udara Yaitu Menggunakan Oksigen Dari Air Spiration Unit Sehingga Dari Situ Akan Dihasilkan Produk Yang Lebih Berkualitas Karena Dengan Menggunakan Kalau Menggunakan Udara Ada Nitrogen Disitu Akan Mengurangi Tempat Aturnya Karena Nitrogen Kan Ini Gas Yang Mengonsumsi Panas Jadi Saya Kira Teknologi Juga Sangat Berkembang Orang Akan Consent Dan CCT Akan Terus Berkembang Clean Cool Teknologi Akan Terus Berkembang Dan Saya Kira Isu-isu Tentang Lingkungan Terhadap Batubara Itu Isu-isu Yang Lama Saya Kira Isu-isu Yang Dulu Sebelum Ditemukannya Minyak Bumi Akhir Orang Berlari Ke Minyak Bumi Ternyata Batubara Orang Sudah Mulai Berpikir Malah Isunya Mungkin Menurut saya Yang Penuh Dipikirkan Yang Tadi Dikatakan Pak Hernanto Yaitu Isu Lingkungan Di Daerah Mining Itu Yang Harus Mulai Kita Pikirkan Dengan Baik Karena Disitu Dampak Lingkungannya Sangat Besar Sekali Terhadap Masyarakat Dan Terhadap Lingkungan Tetapi Kalau Isu Utilisasinya Sekarang Apakah Abu Batubara Kita Manfaatkan Sekarang Dulu Orang Abu Di Permasalahan Sekarang Malah Duit Malah Orang Meskipun B3 Masih Sudah Mulai Di Remove Menurut saya Kemudian Emisi Gas Juga Sudah Mulai Proses Desulfurisasi CO2 Nanti Juga Mulai Dimanfaatkan Malah Orang Berpikir CO2 Itu Bisa Di Menjadi Metanol Karena Itu Sudah Mulai Dilakukan Peneliti Peneliti Ini Saya Kira Peranan Batubara Untuk Di Converse Itu Sangat Baik Menggunakan Teknologi Gasifikasi Dan Entrain Gasifikasi Meskipun Entrain Itu Teknologi Yang Temperaturnya Sangat Tinggi Jelas Kalau Temperaturnya Tinggi Investasinya Akan Tinggi Karena Material Yang Dibutuhkan Untuk Reaktor Gasifikasinya Akan Semakin Baik Harus Semakin Baik Saya Kira Seperti Itu Satu Lagi Ini Dari Ibu Patria Adalah Tentang Bagaimana Cara Adakah Teknologi Yang Bisa Mereduksi Efek Rumah Kajak Dan Mereduksi SO2 Dan Partikulatnya Pak Anton Kenapa? Karena Saat ini Kadang-kadang Kita Sangat Terganggu Dengan Adanya Efek Lingkungan Silahkan Pak Anton Ya Saya Kira Untuk SO2 Itu Sudah Banyak Teknologinya Teknologinya Stops Dan Knox Ini Kita Scrubber Dan Malah Jadi Produk Sekarang Yang kita Kenal Dengan Namanya Gibson Jadi Dengan Ditambahkan Oksigen Dan Limestone Yaitu Kapur Itu Akan Menjadi Gibson Dan Juga Bisa Direcovery Nantinya SO2 Ini Menjadi Asam Sulfat Jadi Saya Kira Teknologinya Sudah Proven Sudah Ada Hanya Memang CO2 Ini Permasalahan Kita Karena Untuk Memangafkan CO2 Kita Bisa Teknologinya Kalau Saya Kira Dengan Membuat Sinkase Itu Kan Bisa Dari CO2 Jadi CH4 Tambah CO2 Itu Juga Menghasilkan CO Dan H2 Tinggal Bagaimana CO2 Itu Kita Bisa Recovery Yaitu Teknologi PSA Harus Bisa Itu Pressure Swing Absorption Itu Bagaimana Memisahkan CO2 Dengan Gas-gas Lain Yang Ada Di Dalam Flu Gas Karena Dibakar Di Flu Gas Mayoritas Disitu Sebenarnya Bukan N2 Karena Di Dalam Flu Gas Kalau Kita Menggunakan Udara Sebagai Pembakaran N2 Akan Mayoritas Ini Kita Perlu Teknologi PSA Untuk Mengasot CO2 Dan Ini Sudah Banyak Cuma Permasalahan Yang Kita Tidak Bisa Lakukan Kalau Terlalu Tinggi Teknologi Teknologi CO2 Recovery Sudah Banyak Sekali Sudah Bisa Apakah Fisikal Atau Kemikal Sudah Banyak Bahkan Orang Berpikir Untuk Yang Di Natuna Bagaimana 70% Dimanfaatkan Tetapi Itu Masih Ekonominya Masih Dihitung Baik Alhamdulillah Pertanyaan Sudah Dijawab Semua Bapak Ibu Nah Kemudian Jangan lupa Bapak Ibu Untuk Melihat Di kolom Cek Adalah Ada Absensi Yang Harus Diisi Apabila Bapak Ibu Ingin Mendapatkan E-Sertifikat Dari Kegiatan Webinar Kita Kemudian Yang kedua Juga Sudah Ada Materi-materi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Anton Dan Nanti Dengan Bu Yustina Adalah Terkait Dengan Apa Namanya Yang Bisa Di-download Oleh Bapak Ibu Apabila Bapak Ibu Ada Kesulitan Silahkan Untuk Mengejar Kita Baik Bapak Ibu Terima Kasih Pak Anton Telah Mencerahkan Kita Semua Dengan Utilisasi Batu Barat Semoga Kita Semua Berfasta Bikul Koyrot Dan Berlomba Untuk Bisa Memberi Kemajuan Kepada Indonesia Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Yang Telah Memberikan Diskusi Dan Pertanyaannya Kepada Pak Hermanto Dari PTKS Dan Juga Dari Petrosak Dan Juga Dari Mahasiswa S1 Dan S2 Teknik Kimia Saatnya Yang Kedua Kita Tunggu Tunggu Ibu Kita Adalah Narasumber Yang Kedua Narasumber Kita Yang Kedua Adalah Ibu Dr. Yustina MT Jadi Ibu Yustina Saya Akan Sedikit Menyampaikan Tentang Apa Namanya Track Rekod Beliau Jadi Beliau Adalah S1 Di Universitas Diponegoro Kemudian S2 Di ITB Teknik Kimia ITB Teman Pak Anton Juga Ini Kemudian Yang Ketiga Beliau Mengambil Doktoral Di Universitas Indonesia Teknik Kimia Dibawa Bimbingan Daripada Prof. Misri Kusan Kemudian Hari Hari ini Dr. Yustina Akan Berbagi Tentang Produksi PHB Sebagai Plastik Biodegradable Dari Limbah Pertanian Nah Ini Tentu saja Sangat Menarik Buat Kita Kenapa Salah Satu Daripada Konsentrasi Daripada Pemilihan Di S2 Teknik Kimia Adalah Agroindustri Juga S1 Teknik Kimia UMJ Tentu saja Hal ini Dikolaborasikan Dengan Baik Nah Kemudian Saya juga Perlu Menginformasikan Bu Dr. Yustina Adalah Merupakan Kaprodi Magister Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta Nah Kita Dengarkan Paparan Dari Ibu Dr. Yustina Bersama-sama Juga Aturan Main Webinar Kali ini Bapak Ibu Silahkan Untuk Apa Namanya Untuk Mengecat Pertanyaan-pertanyaan Apabila Nanti Nanti akan Apa Namanya Disampaikan Nah Terima kasih Silahkan Bu Yustina Untuk Menyampaikan Materinya Terima kasih Kepada Bu Dr. Tri Yuni Lindarwati Atas Waktunya Saya Akan Share Dulu Silahkan Ibu Ini Belum Share Screen Ya Share Screen Dulu Sudah Sudah Kelihatan Sudah Kelihatan Tinggal Share Screen Ini Soalnya Ketutupan Sama Yang Ini Berarti Saya Harus Share Screen Dulu Baru Buka Saya Stop Dulu Saya Buka PPT Saya Share Screen Langsung Share Share Screen Ke Dimana Kelihatan Mungkin Walaupun Share Screen Di Itunya Bu Di Apa itu Namanya Yang Supaya Zoomnya Bisa Apa Namanya Tampak Semua Bu Ya Ini Ketutupan Sama Yang Ada Zoomnya Di depan Slide share Bu Di Slide share Ya Yang Di Sebentar Misalnya Kalau yang Di bawah Biasanya Kan Saya Pake Yang Bawah Ini Dia Ketutupan Sama Yang Ada Zoom Nggak Bisa Apa Ke Ini Jadi Kita Slide Share Nya Kenapa Nggak Nggak Bisa Digeser Aja Bu Jendela Pesertanya Ibu Geser Itu Bisa Jendela Peserta Kan Di Sisi Kanan Ibu Jadi Menutupi Sudah Ya Sudah Ibu Bagus Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mencoba sharing tentang penelitian saya Ini adalah penelitian saya pada saat disertasi Jadi kurang lebih salah satu bahasanya ini adalah pembuatan atau produksi polihidroksibutirat Nah disini tujuannya adalah polihidroksibutirat nanti kita akan gunakan sebagai plastik biodegradable yang berasal dari limbah pertanian Jadi yang pertama seperti kita ketahui bahwa plastik jadi secara umum itu plastik kita bisa membagi dua yaitu plastik yang sekarang ini banyak kita gunakan Itu adalah plastik yang bahan bakunya itu adalah kebanyakan atau hampir semuanya itu merupakan turunan dari petrokimia Jadi ini adalah plastik-plastik yang saat ini banyak kita gunakan Jadi sifat-sifat dari plastik ini tidak dapat terurai secara biologis atau bisa terkumpul di alam itu sampai ratusan tahun Jadi contoh-contoh yang sering kita gunakan itu adalah seperti yang disini kita sebutkan ada plastik untuk yang bahan bakunya propilen atau PP Kemudian ada PET, kemudian ada HDPE, kemudian ada PVC Jadi ini adalah plastik-plastik yang bahan bakunya itu merupakan turunan dari senyawa-senyawa petrokimia Nah kemudian tipe yang kedua yang sekarang ini kita usahakan pakai Jadi adalah plastik yang sifatnya bisa terurai secara biologis Jadi disini adalah plastik-plastik yang kita sebutnya adalah plastik biodegradable Jadi bahan baku dari plastik ini adalah bahan-bahan yang sifatnya terbarukan Kemudian sifatnya juga mudah terdegradasi Nah ada beberapa jenis plastik yang bersifat seperti ini Jadi bahan-bahan yang bisa digunakan untuk memproduksi plastik Yaitu disini ada PLA, jadi polihidroksi, jadi polilactic acid Kemudian ada PHB, yang ini yang nanti akan kita uraikan lebih lanjut Kemudian ada juga disini kopolimer dari PHB sendiri ada PHBF Jadi ini kalau PHB itu jadi isinya adalah butirat Kemudian kalau yang disini dia terdapat butirat serta valerat Kemudian selain dari plastik biodegradable yang dibuat secara fermentasi Ada beberapa plastik yang bisa kita buat secara inversi Jadi kita bisa mencetak kemudian menggabungkan dengan bahan-bahan yang lain Itu adalah bahan-bahan yang kita sumbernya adalah dari pati Yang sebagian besar ada mungkin yang saat ini yang banyak digunakan Untuk pembuatan plastik biodegradable itu adalah pati singkong Kemudian ada tambahannya bahannya berasal dari polimer hewan yaitu kitosan Jadi itu yang ada Kita masuk ke apa itu polihidroksi butirat atau PHB Yang kita golongkan ke dalam plastik biodegradable Sebetulnya PHB itu merupakan cadangan Dan energi di dalam sel yang diproduksi oleh bakteri Bakteri itu akan membuat cadangan karbon dan energinya di dalam sel Jadi pada saat apa dia akan menghasilkan PHB ini Jadi pada saat kondisi pertumbuhan di sel bakteri itu tidak seimbang Yaitu di sini kondisinya adalah kondisi karbon atau sumber nutrisi karbonnya berlebih Kemudian sumber nutrisi-nutrisi yang lainnya itu dibuat dalam kondisi yang terbatas atau limited Jadi seolah-olah dengan proses seperti ini kita akan mendorong supaya bakteri itu stres Jadi stres karena sumber nutrisinya itu salah satunya dalam kondisi terbatas Jadi kalau bakteri itu kondisinya stres dia akan membuat cadangan Jadi cadangan energinya sebagai karbon di dalam sel tersebut Nah ini yang akan kita ambil Jadi kita akan mengambil di dalam sel itu untuk mendapatkan PHB Kemudian ini adalah struktur PHB Struktur PHB secara umum Kalau ini masih dalam bentuk R-nya itu etilnya itu masih secara umum Ini biasanya kita sebut sebagai polihidroksi alkanoat Jadi alkanoatnya ini nanti akan tergantung berisi apa Jadi di sini kita lihat kalau dia ada metil maka dia akan menghasilkan yang disebutnya sebagai PHB Polihidroksi butirat Kemudian di sini ada CH2 CH3 Dia akan disebutnya sebagai polihidroksi valerat Kemudian dan seterusnya Jadi di sini tergantung dari gugus R ini Nah di dalam bakteri Jadi kita tidak bisa karena bakteri adalah makhluk hidup Yang bisa dia menghasilkannya Jadi selain dia dalam bentuk Dalam bentuk PHB murni Dia dapat juga dalam bentuk kopolimer Jadi kalau di sini PHB terbentuk kopolimer Ketika di dalam substratnya atau dalam nutrisinya Selain dari glukose sumber karbon Kalau kita tambahkan valerat Maka dia akan membentuk yang kita sebut sebagai kopolimer Jadi di sini kita bisa lihat strukturnya Jadi struktur di dalamnya R-nya ini Ini isinya akan gugus yang berbeda-beda Saya kira seperti ini Kemudian selanjutnya Nah tadi kita katakan bahwa PHB itu bisa terdegradasi Nah kita lihat di sini Ini adalah life cycle atau siklus dari PHB Jadi PHB di sini kita gunakan dari tanaman Jadi tanaman kemudian kita ambil sebagai sumber karbonnya Pada saat dia proses fermentasi Jadi ini adalah proses fermentasinya Membutuhkan udara Membutuhkan oksigen Kemudian ada air Nah setelah terbentuk Bakterinya tumbuh Nah kita akan melakukan panen Dari bakteri yang sudah tumbuh tadi Kemudian kita ekstraksi Karena dia adanya di dalam sel Jadi kita akan mendestruksi dari sel tersebut Jadi sel dari bakteri yang sudah kita panen Itu kita hancurkan Kemudian kita ekstrak PHB-nya Jadi ada ekstraksi Ada purifikasi Nah kemudian baru kita perolehlah Secara umum kita sebut Namanya adalah polihidroksi alkanoat Jadi kalau masih dalam bentuk umum Kita sebutnya seperti ini Nah ini kemudian dilakukan post-press Untuk molding Jadi kalau biasanya dicampur Dengan bahan-bahan polimer Yang menambah kekuatannya Jadi di sini kemudian Setelah dipakai Untuk pemakaian berbagai macam Ada packaging Ada implant dan seterusnya Nah ini dia akan terurai lagi Jadi seperti ini Kembali lagi ke alam Terurai menjadi karbon dioksida Dan air Jadi di sini ini akan kembali Berlangsung seperti itu siklusnya Nah kemudian kita lihat Sifat-sifat dari PHB Atau di sini ada juga Yang dalam bentuk kopolimernya Jika dia ada valeratnya Nah di sini kita bandingkan Dengan salah satu jenis plastik Yang tadi kita sebutkan di depan Yaitu adalah polipropilen Nah kita lihat Dari sifat fisiknya Jadi ada Titik lelehnya Ini kurang lebih hampir sama Kemudian di sini Jadi untuk bisa Membuat yang hampir sama Sifat-sifatnya Ini butuh bahan baku lain Pada saat molding Jadi ini masih dalam bentuk murni Jadi untuk bisa meningkatkan Sifat-sifat fisik yang lainnya Strengthnya Kemudian extension breaknya Ini yang harus Karena ini bisa kuat sekali Ini masih kecil Nah ini bisa ditambahkan Dengan polimer-polimer yang lain Pada saat molding Jadi ini kita lihat Dari sifatnya Nah pemakaian-pemakaian Atau aplikasi yang sudah ada Ini yang bisa dijadikan potensi Jadi dia dijadikan potensi Untuk PHP Itu adalah sebagai pelapis Kemudian untuk makanan Untuk kemasan Kemudian untuk bahan-bahan Sekali pakai Dapat juga digunakan Sebagai karier Pada bahan obat-obatan Yang masuk ke tubuh kita Kemudian untuk Bisa juga untuk keperluan Di medis Ada untuk benang jahit Itu kemudian untuk Pemasangan tulang Dan seterusnya Jadi ini adalah potensi-potensi Yang bisa dipakai Atau diaplikasikan Oleh PHP Jadi disini seperti ini Nah ini adalah sifat-sifat Kelebihan dari PHP Yang tadi yang pertama adalah Dapat didegradasi oleh Mikroorganisme Kemudian bahan bakunya adalah Bahan-bahan yang terbarukan Jadi disini adalah bahan-bahan Yang merupakan Biomas atau limbah pertanian Yang disana dia akan Nanti kita lihat Biomas itu Dia mengandung Selulosa Hemiselulosa Itu yang akan kita Konversikan menjadi Gula Atau glukosa Yang nanti berfungsi Sebagai Sumber karbon Kemudian yang ketiga Ini Tidak ada efek Kacun Kalau dia masuk Ke dalam tubuh kita Jadi kemudian Nah disini kita lihat Ini adalah contoh Untuk botol yang Diproduksi dari PHBF Jadi ini ada Merupakan kopolimer Antara Butirat dengan Valerat Jadi kita lihat disini Hasil dari 0 sampai 10 Minggu Yang dilakukan Di dalam Dimasukkan ke Lumpur Jadi hasilnya Seperti ini Jadi bersifat Degradable Kemudian selanjutnya Nah Selain kelebihan-kelebihan Yang tadi Disini Kekurangan Yang Paling Utama Itu adalah Harga jualnya Itu sangat Mahal Jadi plastik-plastik Biodegradable Khususnya yang Untuk PHB Karena dia Dihasilkan dari Mikroorganisme Atau bakteri Itu Ini sekitar 17 kali Dari Plastik yang Merupakan Petrokimia Jadi dari Pabrik Yang di bahan-bahannya Petrokimia Jadi Hal ini disebabkan Dapada Besarnya Ongkos produksi Dari PHB ini Jadi untuk Ongkos produksinya Ada di mana Jadi Ini adalah Bagian-bagian Yang Memakan Banyak Biaya Jadi disini Sumber karbon Mungkin kalau kita Memenggunakan Limbah pertanian Limbah pertaniannya Akan murah Tetapi pada saat Kita Memproses Untuk menjadi Gula Nah ini kita juga Butuh biaya Jadi seperti itu Kalau Langsung sudah dapat Dari biaya Dari Dalam Bentuknya Gula Misalnya Seperti molases Mungkin tidak perlu Mengubah Jadi kita bisa Pakai langsung Tapi disini Ini ada sumber Karbon Itu membutuhkan Kemudian Pada saat Proses fermentasi Jadi ini juga kita harus Mengatur proses fermentasinya Supaya Bakterinya itu Bisa tumbuh Jadi tumbuh Dengan baik Jadi Akan Mendapatkan Banyak sel Kemudian yang Tak kalah Membutuhkan biaya Adalah proses Recovery-nya Jadi Pada saat Sudah mendapatkan Sel bakteri Jadi kita Mendapatkan sel bakteri Kemudian bakteri tersebut Harus kita Dekstruksi Atau kita Pecah Supaya Setelah pecah Kita baru Bisa mendapatkan Atau Mengekstraksi PHB-nya Jadi ini Yang Kelemahan-kelemahan Dari Produksi PHB Selanjutnya Nah Tadi seperti Saya katakan Bahwa Salah satunya Bisa menggunakan Sumber karbon Itu bisa Menggunakan Limbah pertanian Kalau Kemudian Limbah pertanian Itu harus kita Olah Jadi kita Olah Untuk bisa Terkonversi Menjadi gula Jadi ini Yang pertama Kemudian Bahan sumber Karbon lain Yang bisa dipakai Selain Limbah pertanian Ada pati Kemudian ada W Ada minyak Ada gliserol Nah Limbah pertanian Ini Yang kita Gunakan Adalah Selulosa Dan Hemiselulosanya Jadi ini Yang bisa kita Konversi Menjadi Glukosa Dan Silosa Sebetulnya Tapi yang Utama Yang Yang bisa Dipakai Adalah Glukosanya Nah Ini adalah Contoh Untuk Sumber Substrat Jadi Kurang lebih Harga Substratnya Kemudian Biaya Untuk produksinya Jadi kalau Kita Kita Lihat Di sini Yieldnya Jadi Yield PHB Per gram Substrat Itu Hampir Semuanya Di bawah 50% Jadi yang 50% Kalau bahan Baku Substratnya Adalah Etanol Jadi di sini Ini masih Kecil Ya Apa Yield Atau Efisiensi Produksinya Jadi Kenapa Harganya Menjadi Mahal Nah Produksi PHB Dari Biomasa Itu Termasuk Salah Satu Dari Bagian Biorefanery Jadi Di sini Kita Sebutnya Sebagai Ligno Cellulosic Fitstock Biorefanery Jadi di sini Kita Lihat Limbah Pertanian Limbah Pertanian Yang Sebagian Besar Kandungannya Adalah Ligno Cellulos Jadi Di sini Ini Ada Lignin Kemudian Ada Hemicellulos Kemudian Ada Cellulosa Jadi Masing-masing Ini Kita Bisa Ubah Jadi Lignin Bisa Digunakan Untuk Bahan-bahan Yang Ada Di bawah Ini Untuk Adesi Bahan bakar Padat Yang Bebas Sulfur Kemudian Untuk Yang Hemicellulosa Bisa Menghasilkan Furfural Dan Bahan-bahan Kimia Yang Lain Nah Yang Kita Pakai Itu Adalah Cellulosa Jadi Cellulosa Di sini Bisa Kita Ubah Untuk Menghasilkan Bahan-bahan Seperti Energi Dalam Bentuk Etanol Kemudian Asam Laktat Etanol Dan Salah Satunya Adalah Polihidroksibutirat Jadi Dengan Menggunakan Proses Fermentasi Jadi Bahan Bakunya Adalah Sumbernya Dibake Karbon Itu Adalah Glukosa Kemudian Selanjutnya Jadi Ini Adalah Garis Besar Pada Saat Proses Pembuatan PHB Ini Salah Satu Limbah Pertanian Yang Saya Gunakan Itu Adalah Tandan Kosong Sawit Jadi Di Sini Tandan Kosong Sawit Itu Yang Pada Saat Awal Tadi Kita Lihat Bahwa Limbah Biomas Itu Kandungannya Ada Lignin Kemudian Ada Hemisilulosa Dan Ada Selulosa Nah Disini Kita Melakukan Perlakuan Awal Untuk Menghilangkan Lignin Terutama Lignin Harus Hilang Kemudian Setelah Dilignin Hilang Kita Akan Menghidrolisa Jadi Penghilangan Ini Dengan Hidrolisa Kita Bisa Menggunakan Berbagai Macam Proses Jadi Disana Ada Menggunakan Proses Enzymatik Ada Kemudian Menggunakan Proses Kimia Juga Ada Jadi Ini Bisa Menggunakan Proses Proses Yang Sudah Istilahnya Sudah Hasil Dari Penelitian Dan Sudah Ada Industrinya Sudah Banyak Juga Jadi Disini Kemudian Setelah Mendapatkan Glukosa Nah Ini Kita Akan Fermentasikan Jadi Dari Fermentasi Ini Nanti Kita Akan Mendapatkan Sel Jadi Mikroorganisme Yang Bisa Digunakan Untuk Menghasilkan PHB Itu Sangat Banyak Sekali Jadi Saya Kira Nanti Ada Berbagai Macam Mikroorganisme Jadi Ada Bacillus Serius Kemudian Bacillus Megaterium Dan Sebagainya Itu Banyak Sekali Yang Bisa Kita Gunakan Nah Kemudian Disini Setelah Kita Mendapatkan Sel Yang Kita Anggap Cukup Jadi Sudah Banyak Kita Akan Melakukan Ekstraksi PHB Dan Menghasilkan PHB Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Garis Bisarnya Kemudian Untuk Yang Ini Membuatannya Lebih Kunci Kalau Disini Saya Tadi Menceritakan Tentang TKKS Nah Ini Bisa Diganti Dengan Limbah Pertanian Yang Lain Jadi Kita Akan Menghilangkan Kandungan Ligninnya Dengan Proses-proses Bisa Menggunakan Bahan Kimia Atau Dengan Menggunakan Enzimatik Jadi Atau Menggunakan Steam Untuk Pelunakannya Jadi Kalau Kita Mau Menggunakan Enzimatik Biasanya Ada Dilunakan Dulu Kemudian Baru Kita Tambahkan Enzim-enzim Untuk Menghidrolisa Jadi Awalnya Ini Kita Akan Mendapatkan Hasil Hidrolisat Yang Kita Harapkan Di Dalamnya Itu Ada Kandungan Glukosanya Kemudian Pada Mikrobanya Jadi Kita Akan Menggunakan Salah Satu Mikroba Kemudian Disini Kita Tambahkan Setelah Kita Prekultur Dulu Atau Kita Buat Stutter Kalau Di Dalam Mikrobiologi Kita Buat Stutternya Kemudian Baru Kita Tambahkan Atau Kita Campurkan Dengan Kondisi-kondisi Yang Sudah Kita Setting Jadi Disini Kemudian Untuk Mendapatkan Kondisi Apa Pada Saat Fermentasinya Jadi Disini Karena Dia Membutuhkan Oksigen Biasanya Digunakan Menggunakan Supaya Dia Tetap Ada Oksigen Masuk Jadi Bisa Ditambahkan Oksigen Atau Kita Gunakan Yang Menggunakan Saker Jadi Pada Saat Fermentasinya Kemudian Setelah Fermentasinya Selesai Kita Panen Kita Akan Mengekstrak Jadi Mengekstrak Si PHB Seperti ini Seperti ini Prosesnya Nah Kemudian Mekanisme reaksi Pada Pembentukan PHB Pada Saat Fermentasi Ini adalah Kurang lebih Seperti ini Jadi Mikroorganisma Jadi Mikroorganisma Itu Akan Menghasilkan Tiga Enzim Jadi Di sini Ada Tiga Enzim Enzim Ini Kita Sebutnya Ada PHBA PHBB Dan PHCC Jadi Ini Tiga Enzim Yang Nanti Akan Melakukan Tugasnya Setiap Tahapan Jadi Di sini Ini Ada Gula Atau Glukosa Glukosa Tadi Diubah Menjadi Asetil A Jadi Di sini Nah Kemudian Dia akan Koenzim A Jadi Asetil Koenzim A Dia akan Diubah Menjadi Oleh PHBA Ini Enzimnya Diubah Menjadi Aseto Asetil Koenzim A Jadi Ini Bertahap Jadi Di sini Ada Tiga Enzim Jadi Ada Tiga Tahapan Sehingga Hasil Akhirnya Adalah PHB Jadi Ini Adalah Hasil Akhirnya Kurang Lebih Seperti Ini Yang Ada Pada Saat Di Dalam Selnya Jadi Ini Berlangsung Di Dalam Sel Bakterinya Nah Ini Adalah Hasil Hasil Penelitian Dari Berbagai Referensi Yang Sudah Saya Rangkumkan Jadi Di Sini Sumber Karbonnya Berbagai Macam Kelimbah Pertanian Jadi Ada Kayu Gergajian Ada Jerami Padi Kemudian Ada Seram Padi Ada Enceng Gondok Jadi Disini Kita Lihat Hasil Rendemennya Jadi Ya Ini Paling Besar Itu Menggunakan Yang Kayu Gergajian Jadi Kita Lihat Disini Yang Lainnya Di Bawah Yang Enceng Gondok Juga Besar Jadi Disini Kita Lihat Ini Jerami Padi Tapi Hasil Ini Yang Di Tengah Kalau Yang Ini Adalah Persentase PHB Di Dalam Sel Tapi Disini Kita Lihat Pertumbuhan Selnya Jadi Di Dalam Di Dalam Apa Kultur Fermentasinya Kita Lihat Pertumbuhan Selnya Jadi Walaupun Hasilnya Ini Juga Ini Kaling Kitar 1,9 Dam Per liter Jadi Kita Lihat 1,9 Dam Per liter Itu Kan Nah Kemudian Untuk Pengecekannya Jadi Kita Lihat Hasil Dari Pengecekan Masing-masing PHB Dari Bahan Baku Bahan Subteratnya Adalah Glukosa Dari TKKS Kita Lihat Disini Kita Ukur Atau Kita Analisa Dengan FTIR Kita Lihat Panjang Gelombangnya Dan Gambarnya Itu Hampir Sama Jadi Ini Adalah Ikatan Gugus Fungsi CH Kemudian Ada C O Kemudian Ada CO Jadi Disini Kalau Dilihat Dari Gambar Ini Ini Adalah PHB Standar Ini Sudah Istilahnya Cocok Signifikan Jadi Ini Kalau Di Dalam Bentuk Gambarnya Kemudian Untuk Panjang Gelombangnya Jadi Ini Adalah Untuk Yang PHB Standar Ini Yang Hasil Dari Glukosa Dan Hidrolisa TKKS Jadi Mendekati Jadi Kita Cek Mendekati Kemudian Ini Dari Yang Dilakukan Oleh Beberapa Peneliti Yang Lain Kita Lihat Secara Fisik Yang Tadi Yang Pertama Pada Titik Leleh Jadi Hasil Dari Uji XRD Titik Leleh Itu Disini Kita Dapat 171 Jadi Hampir Mendekati Dengan Polipropilen Jadi Saya Kira Seperti Itu Nah Itu Adalah Sharing Saya Jadi Sebetulnya PHB Itu Berpotensi Untuk Digunakan Sebagai Plastik Biodegradable Tapi Jadi Kekurangannya Tadi Adalah Biaya Produksinya Itu Sangat Mahal Memang Jadi Kalau Untuk Pemakaian Pemakaian Kemasan Makanan Dan Seterusnya Mungkin Tidak Worth it Kalau Istilahnya Untuk Yang Zaman Sekarang Tapi Kalau Untuk Keperluan Medis Biasanya Walaupun Mahal Itu Akan Dipakai Jadi Mungkin Apa Jadi Yang Diutamakan Itu Atau Tujuan Kita Untuk Menghasilkan PHB Ini Bisa Kita Tuju Langsung Untuk Keperluan Medis Supaya Harga 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 Jualnya Jadi Lebih Tinggi Saya Kira Seperti Itu Jadi Itu Urean Saya Untuk Sharing Saya Untuk Yang Hari Ini Saya Kira Seperti Itu Terima Kasih Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Bu Yuni Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu Semuanya Semangat Tetap Semangat Untuk Melakukan Majelis Ilmu Ini Semoga Semuanya Bisa Menjadi Hal Yang Menarik Buat Kita Jadi Yang Kedua Ini Tentang Plastik Biodegredable Terima Kasih Bu Yus Paparan Yang Sangat Menarik Sekali Ini Sudah Ada Empat Pertanyaan Ibu Yustinah Ternyata Pertanyaannya Lumayan Banyak Tetapi Sebagai Selingan Bapak Ibu Kita Akan Mengadakan Door Price Jadi Akan Ada Door Price Untuk Bapak Ibu Yang Bisa Menjawab Tentu Saja Ada Saratnya Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Lihat Di chat Adalah Saratnya Adalah Bapak Ibu Melakukan Subscribe Pada Channel Youtube Daripada Tekim Dan juga LPPM UMJ Silahkan Bapak Ibu Untuk Melakukan Subscribe Dulu Kemudian Kita Akan Masuk Kepada Sesi Pertanyaan Siapa Yang Akan Bisa Mas Reddy Bisa Dibantu Mas Reddy Bisa Dibantu Untuk Apa Namanya Door Price Kita Hari Ini Iya Iya Bapak Ibu Dikasih Waktu Untuk Subscribe Dulu Dan juga Mengamati Daripada Apa Yang Ada Di Dalam Channel Daripada Tekim UMJ Dan juga LPPM UMJ Jadi Semua Kita Berfasta Pinggu Korot Untuk Bisa Menebarkan Kemanfaatan Untuk Kita Semua Baik Pertanyaan Yang Pertama Ini Bu Yus Ada Pertanyaan Bagus Sekali Yang Yang Pertama Kali Adalah Dari Pak Bayu Jadi Pak Bayu Ini Menanyakan Ini Bu Yang Pertama Adalah Bagaimana Standar Dalam Plastik Biodegradable Atau Bioplastik Apakah Boleh Dicampur Dengan Plastik Konvensional Dan Bagaimana Penyebutannya Serta Berapa Lama Maksimal Terdegradasinya Di Alam Pertanyaan Pertama Kemudian Yang Kedua Untuk Strategi Pemasarnya Seperti Apa Apakah Relatif Lebih Mahal Daripada Plastik Konvensional Terima Kasih Mas Bayu Mas Bayu Adalah Majestor Magister Teknik UMJ Silahkan Bu Yus Terima Kasih Mas Bayu Jadi Kalau Kalau Yang Yang Untuk PHB Jadi Memang Kalau Yang Untuk PHB Itu Harus Di Pada Saat Molding Harus Dimixing Karena Kalau PHB Murni Sendiri Itu Dia Sangat Mudah Ini Terged Regerasi Dan Kekuatannya Itu Kurang Jadi Elastif Tanya Memang Tidak Terlalu Bagus Kalau Yang PHB PHB Dalam Murni Jadi Memang Kalau Kalau Yang Plastik Yang Dari PHB Itu Harus Dikomben Atau Pada Saat Moldingnya Itu Harus Dikomben Dengan Bahan-Bahan Yang Lain Jadi Kalau Bisa Diusahakan Bahannya Dalam Bentuk Yang Mudah Terdegradasi Seperti Kita Tambahkan Citosan Atau Pati-patian Itu Bisa Seperti Itu Atau Kalau Memang Tidak Bisa Berarti Kita Harus Menambahkan Untuk Yang Plastik Plastik Halo Ini Apa Sinyalnya Jelek Ya Ibu Enggak Bisa Bisa Didengar Masih Bagus Saya Pikir Ini Soalnya Berhenti Ini Saya Kira Jadi Kalau Untuk PHB Sendiri Tidak Bisa Murni Jadi Memang Harus Dikomben Dengan Untuk Bahan-Bahan Yang Lain Jadi Kemudian Berapa Lama Berapa Lama Maksimal Terdegradasi Di Alam Untuk Yang Penyebutannya Sebagai Plastik Biodegradable Maksudnya Atau Mungkin Yang Dimaksudkan Biodegradable Berapa Lama Terdegradasi Ibu Yus Oke Jadi Karena Sesuai Dengan Kegunaannya Jadi Plastik Itu Pada Saat Masih Baru Itu Harus Kuat Jadi Pada Saat Masih Baru Itu Harus Kuat Kemudian Apa Sifat-sifat Terdegradasinya Jadi Kita Mengacunya Sebetulnya Ke Kondisi Yang Setelahnya Jadi Kita Kalau Yang Di Hasil Penelitian Saya Sebetulnya Untuk Yang Plastik-plastik Selain PHB Jadi Ada Menggunakan Yang Dari Pati Dan Seterusnya Itu Dia Bisa Terdegradasi Kurang lebih Dua minggu Kalau Masukkan Ke Tadak Ke Dalam Tanah Jadi Kita Mengukurnya Adalah Kalau Plastik Tersebut Kita Timbun Dengan Tanah Jadi Itu Seperti Itu Jadi Kalau Mungkin Ukurannya Bisa Satu Bulan Sampai Tiga Bulan Mungkin Kita Lihatnya Nanti Di SNI Saya Belum Melihat Yang SNI Ya Terus Kemudian Ini Ada pertanyaan Ketiga Tentang Harganya Antara Biodegredable Dan Konvensional Berapa Kira-kira Harganya Karena Orang Bagaimanapun Juga Ujung-ujungnya Biaya Silahkan Kalau Harganya Memang Masih Mahal Untuk Yang Biodegradable Jadi Bahannya Kalau Yang Sekarang Banyak Dipakai Itu Kan Dari Singkong Jadi Dari Kulit Singkong Itu Yang Digunakan Untuk Pembungkus Plastik Pembungkus Lebih Mahal Dari Yang Plastik Dari Bahan Yang Petrokimia Kalau Yang PHB Sendiri Memang Sangat Mahal Sekali Karena Tadi Kita Tahap-tahap Pembuatannya Memang Teriki Jadi Untuk Menghasilkan PHB Sangat Susah Jadi Lebih Mahal Jadi Memang Lebih Mahal Ya Terima kasih Ibu Justina Atas Penjelasannya Bapak Ibu Memang Sudah Ada Industri Yang Membuat Plastik Biodegradable Ya Bu Ya Di Di Antaranya Yang Ada Di Jikandi Dan Seran Itu Tetapi Mereka Masih Untuk Orientasi Export Moga-moga Indonesia Segera Membuat Itu Dimana Dalam Satu Minggu Sampai Tiga Bulan Plastik Sudah Terdegradable Dengan Baik Baik Bapak Ibu Bu Yus Ini Ada Pertanyaan Yang Kedua Ini Sekarang Di Supermarket Itu Dari Mbak Ayu Di Supermarket Ini Sekarang Sudah Mulai Plastik Agak Mudah Robek Bagaimana Kekuatan Tahanannya Jika Plastik Itu Bukan Dibandingkan Biodegradable Dan Tidak Bagaimana Cara Memperbaiki Sifat Fisiknya Barangkali Dari Sisi Penelitian Silahkan Bu Yus Nah Itu Memang Kelemahannya Dari Plastik Biodegradable Jadi Plastik Biodegradable Yang Pure Dan Bakal Untuk Yang Mudah Terdegradasi Itu Sifatnya Seperti Itu Jadi Kalau Kita Mau Menaikkan Kekuatannya Jadi Kita Harus Menambahkan Polimer Yang Sifatnya Akan Menaikkan Kekuatan Jadi Kalau Secara Hasil Dari Penelitian Itu Polimer Yang Meningkatkan Kekuatan Itu Adalah Ditambahkan Citosan Nah Mungkin Di Fabrik Industri Kalau Kita Menggunakan Bahan-Bahan Yang Tambah Seperti itu Mungkin Harganya Akan Lebih Maha Juga Makanya Mungkin Dia Menyat Hitung-hitungan Harga Jadi Bahannya Pati Kalau Pati Memang Lebih Murah Jadi Mungkin Kebanyakan Pati Jadi Penambahan Untuk Yang Bahan Kuatnya Itu Sifatnya Memang Lebih Cepat Sobeknya Dan Kekuatannya Juga Kurang Jadi Seperti Itu Ya Baik Bapak Ibu Pemirsa Sangat Sangat Apa Namanya Menginspirasi Kibar Kita Semua Dimana Ada Satu Lagi Pertanyaan Ibu Dari Ibu Emidia Dosen Politeknik Negeri Jakarta Yang Pertama Ibu Yustina Dalam Bentuk Aslinya PHB Dihasilkan Dari Proses Dengan Bakteri Tadi Apakah Berbentuk Biji Plastik Atau Dan Membutuhkan Mesin Ekstruksi Untuk Menelehkan Yang Kedua Apakah Jenis PHB Ini Dalam Bentuk Murninya Sensitif Terhadap Bahan Kimia Seperti Solvent Untuk Tinta Cetak Dan Panas Demikian Ibu Yustina Pertanyaan Dari Ibu Emidia Ibu Emidia Jika nanti Ada Pertanyaan Selanjutnya Atau Ibu Belum Puas Ibu Bisa Pertanyaan Lebih Lanjut Di Forum Saya Kasih Forum Untuk Bertanya Secara Langsung Kepada Ibu Yustina Silahkan Ibu Yustina Terima Kasih Kepada PHB Memang Dihasilkan Di Dalam Sel Jadi Di Dalam Selnya Ini Tidak Langsung Berbentuk Biji Plastik Jadi Kita Di Dalam Sel Itu Kita Harus Mendestruksi Selnya Jadi Kalau Kita Menggunakan Ultrasonik Untuk Mendestrupsinya Kemudian Baru Setelah Terbuka Istilahnya Kalau Membuka Sel Selnya Yang Tertutup Kemudian Kita Hancurkan Kita Kemudian Baru Kita Ekstraksi Nah Kalau Disini Memang Butuh Zat-zat Kimia Untuk Melarutkan PHB Sendiri Jadi Kita Ekstraksi Kita Larutkan Kemudian Baru Kita Endapkan Lagi Jadi Kita Baru Dapat PHB Jadi Dalam Bentuk Serbuk PHB Dalam Bentuk Serbuk Kemudian Itu adalah PHB Murni Jadi Memang Memang Kita harus Mencampur Atau Memoldingnya Dengan Bahan-Bahan Yang lainnya Jadi Kalau Kita Mau Membuat Suatu Produknya Kita Harus Menambahkan Bahan-Bahan Yang Untuk Menambah Kekuatan Mungkin Karena Kalau 100% PHB Harganya Akan Sangat Mahal Sekali Bisa Ditambahkan Bahan-Bahan Yang Lainnya Apakah PHB Ini Membutuhkan Mesin Ekstruksi Untuk Pemenangan Kemudian PHB Ini Membentuk Muni Sensitif Terhadap Bahan Kimia Ya Dia Bisa Ada Solvennya Jadi Terlarut Jadi Dia Akan Terlarut Disolven Kemudian Untuk Tinta Cetak Dan Panas Kalau Tadi Hasil Dari Penelitik Hasil Untuk Titik Leleh Jadi Kita Lihat Titik Lelehnya Adalah 170an Jadi Untuk PHB Murni Titik Lelehnya Adalah 170 Jadi Kalau Masih Di bawah Masih Bisa Jadi Tidak Leleh Masih Tahan Panas Kemudian Untuk Bahan-Bahan Tinta Jadi Tintanya Nanti Dilihat Dari Kompositor Dunianya Jadi Kita Lihat Sifat-sifat Dari PHB Jadi Larutnya Di Senyawa Apa Jadi Kalau Yang Ada Ada Metanol Itu Bisa Melarutkan Jadi Kita Harus Melihat Untuk Isi Dari Senyawa-senyawa Di Balam Tinta Itu Ya Satu lagi Dari Ibu Shalistia Meishar Yang pertama Kali Ibu Yustina Mohon Ijin Apakah Ada Usaha Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Dari Penggunaan PHB Kemudian Yang kedua Adalah Apakah Bisa Dilakukan Untuk Polimerisasi Berbasis PHB Agar Bisa Dikarakterisasi Mendekati Polimer Berbasis Minyak Bumi Seperti PP PE Dan Seterusnya Silahkan Bu Ada Pertanyaan Dari Ibu Salisia Jadi Untuk Peningkatan Nilai Ekonomi Penggunaan PHB Jadi Tadi Karena Kalau Nilai PHB Murni Memang Harganya Sangat Mahal Sekali Jadi Kalau Kita Usahakan Jadi Untuk Produksi PHB Itu Digunakan Di dalam Medis Supaya Harganya Jadi Lebih Mahal Jadi Harganya Lebih Tinggi Kalau Untuk Yang Kemasan Nanti Dia Akan Bersaing Dengan Plastik Biodegradable Yang Lainnya Juga Jadi Yang Lebih Murah Ada Dari Pati Singkong Dan Seterusnya Itu Dia Harganya Lebih Murah Jadi Kalau Kita Mau Melakukan Penelitian PHB Mungkin Pemanfaatannya Ke Yang Bahan-bahan Yang Bisa Harganya Lebih Mahal Saya Kira Itu Untuk Peningkatan Nilai Ekonominya Kemudian Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Polimer Berbasis PHB Supaya Sifatnya Supaya Jadi Karena Memang Itu adalah Sifat PHB Murninya Seperti Yang Tadi Dilihat Dia Menderatinya Adalah Polipropilen Jadi Di PHB Sendiri Kita Bisa Membuat Dalam Bentuk Kopolimer Jadi Kopolimer Itu Fungsinya Juga Akan Menambah Kuatan Jadi Kita Bisa Menambahkan Dalam Bentuk Yang Tadi Saya Bisa Diisi Selain Budikat Jadi Kita Bisa Mengikut Dengan Valerat Kemudian Kemudian Ada Juga Empat Gutirat Yang Lain Itu Akan Meningkatkan Sifat Kekuatannya Jadi Pada Penambahan Sumber Karpun Jadi Selain Kikosa Kemudian Kita Bisa Menambahkan Valerat Untuk Meningkatkan Kekuatan Jadi Dia Akan Polimer Yang Rantainya Lebih Panjang Baik Bu Yus Ini Masih Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Masjid Masjid Kondisi Alam Seperti Apa Yang Dapat Mengurekan Jenis Plastik Biodegredable Apakah Bisa Dialam Bebas Sehingga Aman Berlingkungan Dan Membutuhkan Waktu Berapa Lama Pengureannya Silahkan Bu Yus Ya Karena Pengurean Itu Butuh Mikroba Jadi Mikroba Itu Kelembapan Dan Seterusnya Nah Yang Kita Lakukan Itu Adalah Kita Tanam Kita Tanam Di Tanah Jadi Supaya Tertutup Jadi Tidak Panas Seperti Di Open Ini Open Lain Jadi Dikondisikan Dia Di Dalam Tanah Kalau Yang Hasil Saya Melakukan Benidikannya Seperti Itu Jadi Supaya Mikroba Mikroba Yang Ada Di Dalam Tanah Itu Membantu Untuk Pengurean Si Plastik Biodegredable Itu Kemudian Hasil Yang Penelitian Saya Kurang Lebih Sekitar Dua Minggu Itu Plastik Biodegredable Bisa Terurai Kalau Itu Dari Pati Dan Campuran Ada Campuran Untuk Kitosan Dan Sebagainya Tapi Kalau Untuk Yang PHB Murni Sendiri Pada Saat Murninya Itu Sudah Memang Bentuknya Apa Dalam Bentuk Serbu Kemudian Kalau Kita Larutkan Pelarut Dia Membentuk Lembaran Seperti Kertas Kalau Tidak Ditambah Dengan Bahan Yang Elastik Dia Akan Hancur Lebih Cepat Putus Jadi Memang Tambah Pertanyaan Yang Kelima Dari Mas Leo Hardiman Mas Leo Hardiman Ibu Bertanya Limbah PHB Masih Bisa Digunakan Ulang Jika Nanti Memang Dapat Diproduksi Apakah Ada Efek Samping Seperti Bahan Plastik Saat Ini Limbah PHB Itu Yang Seperti Terlihat Di Dalam Plus PHB Dia Akan Terurai Nanti Terurai Itu Akan Menjadi CO2 Dan H2O Atau Air Jadi Dia Akan Tersebut Tidak Bisa Digunakan Ini Penggunaan Karena Dia Sudah Hancur Jadi Sudah Sudah Terdegradasi Ya Baik Mas Hardiman Sudah Dijawab Dari Ibu Yustina Alhamdulillah Sudah 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 Lima Pertanyaan Selamat Datang Prof Misri Saya Mendengarkan Prof Misri Baru Datang Ini Anak Bimbingannya Prof Sudah Bisa Menjadi Pakar Dari Plastik Biod Dekredable Assalamuala 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 Alhamdulillah Ini Prof Pergunaan Untuk Kita Menyemangati Kita Semua Para Teknik Kimia Baik Bapak Ibu Kita Masuk Pada Apa Namanya Sisi Der Prize Ya Jadi Terima Kasih Bapak Ibu Telah Subscribe Dan Melike Daripada Youtube Daripada Tekim UMJ Dan Juga Ini Kita Mendapatkan Sponsorship Dari LPPM Dan Juga Dari Tekim UMJ Yang Pertama Kali Pertanyaan Silahkan Dijawab Di chat Ya Bapak Ibu Jadi Pertanyaan Yang Pertama Kali Siapa Yang Menjawab Di chat Pertama Maka Akan Mendapatkan Der Prize Yang Pertama Pertanyaannya Apakah Nama Podcast LPPM UMJ Yang Saat Ini Ada Jadi Apakah Nama Podcast LPPM UMJ Yang Bapak Ibu Sudah Subscribe Ya Panitia Tidak Boleh Ikut Jadi Saya Udah Mau Nge-chat Ini Saya Udah Mau Jawab Ini Jadi Yang Boleh Ikut Adalah Teman-teman Dari Yang Luar Silahkan Bapak Ibu Untuk Nge-chat Apa Nama Podcast LPPM Saat Ini Dimana Salah Satunya Ada Bu Yustinah Juga Sebagai Narasumber Kita Oke Belum Ada Nih Sat Waduh Bener-bener Nih ada Dari Mahasiswa Pertama Kali Yang Pertama Kali Mendapatkan Pemenang Adalah Saya Bacakan Nih Bu Yustinah Bu Yustinah Membacakan Siapa Pemenangnya Ternyata Mahasiswanya Yang Pertama Nulis Berarti Ya Bu Mas Lalang Lalang Kwi Yoka Mas Lalang Kayaknya langganan Ini Bu Kalau Ada Dorklis Dapet Terus Kayaknya Jadi Jawabannya Bener ya Bu Yustinah Profesor And Friend Jadi Apa Namanya Kita Mempunyai Podcast Di dalam Proses Untuk Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Untuk Menginisiasi Untuk Berkemanfaatan Untuk Masyarakat Profesor And Friend 100 Untuk Mas Lalang Nanti Akan Dihubungi Oleh Peserta Panitia Untuk Memberikan Doorpress Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Baik-baik Bapak Ibu Ayo Keyboardnya Mulai Disiapkan Bapak Ibu Nah Sekarang Yang Kedua Apa Nama Website Prodi Magister Teknik Kimia UMJ Ya Jadi Punyanya Bu Yus Punya Kita Semua Karena Saya Bagian Daripada Teknik Kimia UMJ Silahkan Untuk Mengecat Apa Nama Website Magister Teknik Kimia UMJ Ya Bu Umul Mau menambah lagi Doorpress Boleh Sudah ada Dua Oke Nih Bu Yus Nih Sudah ada Ini Bu Yus Bentar Ini ada Ternyata Ada Sapania Ada Ilwan Aswi Es Ada Siti Auliana Ada Rawindia Baik Ternyata Ada Tiga Yang Menang Jadi Nanti Kita Akan Jadi Kita Tadi Ada Dua Doorpress Kita Akan Tingkatkan Jadi Empat Karena Tiga Tidganya Benar Ya Yang pertama Kali Adalah Tekin Oh Kurang Titik Ya Mas Reddy Siapa Ini Mas Reddy Yang Menang Kan Boleh Memutuskan Ini Ya Jadi Oke Jadi Yang menang Oke Oke, ramin dia Mas Reddy, tapi saya mau Menambahkan satu lagi nih Saya kasih pertanyaan Silahkan untuk Bu Ika Bu Ika memberikan pertanyaan, ada gak Bu Ika? Atau Bu Yus memberikan pertanyaan Satu lagi Bu Yus Apa namanya, silahkan Kita akan memberikan surprise yang ketiga Baik, baik Bu Ika ada Bu, ini dari S1 Ya, bukan Jadi S1 juga memberikan Apa namanya Sponsorship untuk webinar kali ini Siapa nih, Bu Ika atau Bu Upul Yang mau membacakan Mana Tapi Ma Ya, Bu Ika nya Sepertinya masih Ada kegiatan yang lain Baik, saya wakil ya Bu Ya Ya Oke Bapak Ibu Pertanyaannya adalah Ini karena dari tadi yang ditanya adalah Terkait dengan Web dan Youtube ya Kalau gitu saya juga sekalian aja tanya Tuliskan Link Youtube Dari Teknik Kimia FTUMJ Tadi di awal kegiatan sudah Di-share ya Kita ada lihat beberapa video Silahkan boleh ditulis di chat room Bapak Ibu Apakah Nama Atau link dari Youtube Teknik Kimia FTUMJ Oke Ayo Ayo Bapak Ibu Sudah ada nih Ayo Bapak Ibu Kita sudah ada belum Mbak Umul Ada Kita ambil satu ya Yang pertama kali Ini Alvan Pak Alvan PS Mula Warman Ini dari Unul sepertinya ya Dari Mula Warman Berarti dari Kalimantan Umul ya Alvan atau Oh sebentar Saya coba lihat Oh iya Ternyata ada Mbak Siti Awuliana Oke Oke Ya Jadi pemenang hari ini Adalah siapa aja Mbak Umul Ternyata apa Terlihat yang terdahulunya Seperti apa Hari ini ada Mbak Siti Kemudian ada Mas Lalang Dan tadi tiga ya Bu Untuk yang pertanyaan Kedua Silahkan nanti Bapak Ibu yang Tadi mendapatkan Gold price Tadi yang kedua Namanya Yang pertanyaan kedua Saya tadi Alhamdulillah Terima kasih Bu Umul Dan juga Mas Redi Yang telah Mempersiapkan Webinar hari ini Dengan baik Dan juga teman-teman Bu Yustina Dan juga Teman-teman dari Magister Teknik Kimia S2 Teknik Kimia Juga dari S1 Teknik Kimia Alhamdulillah Bahwa kita semua Bisa Mengadakan majelis ilmu Untuk berdiskusi Untuk Keunggulan Daripada Profesi kita Teknik Kimia Dan Saat ini Juga kita Dari semuanya Sudah ada Sekitar 155 peserta Yang menghadiri Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Silahkan Bapak-Ibu Apa namanya Terima kasih kepada Pak Angkon Dan juga Bu Yustina Atas partisipasinya Pada webinar kali ini Semoga kolaborasi Antara UMJ Dengan Untirta Akan bisa Berlanjut dengan Baik Dan saat ini Apa namanya MOU Sedang ditandatangani oleh Rektor Jadi Rektor Untirta Dan Rektor UMJ Nanti Teknik Kimia UMJ Dan Teknik Kimia Untirta Akan bekerjasama Di dalam implementasi Kapus Merdeka Dan lain-lain Alhamdulillah Hidupi Alamin juga Nah saat ini juga Barangkali Pak Irfan Ataupun Apa namanya Bu Ika Barangkali Bu Ika Karena Bu Ika adalah Adik kami Yang menjadi Kapro di S1 Apakah Ada ya Mbak Umul ya Belum ada ya Mbak Ika ya Ada Bu Ika Karena Bu Ika Sedang ada kegiatan PKM Oke Baik Waktu kami serahkan Kepada MC Kepada Bu Umul Untuk menutup acara ini Silahkan Bu Umul Ya Baik Alhamdulillah Terima kasih Bu Yoni Selaku moderator Yang telah Memandu kegiatan kita Pada hari ini Dengan cukup meriah Gitu ya Dan ternyata juga Ada door prize Gitu Bapak Ibu Jadi Jangan sampai terlewatkan Di webinar series Kita selanjutnya Gitu ya Bapak Ibu Mungkin nanti door prize-nya Akan lebih banyak Sponsornya Dari Falkotas Technik Pak Irfan Nanti Mungkin mau kasih sponsor Lebih banyak ini Gitu Ngasih sponsor payung ya Pak Ya Payung Karena lagi mesin Pajung Pajung jantik Baik Bu Yustina Dan Bu Umul Kita Minggu depan Tanggal 30 Januari Kita akan mengadakan Webina series Tentang desain alat Jadi kalau hari ini Kita bicara tentang Sumber daya Besok kita bicara Tentang desain alat Jadi desain alat Yang digunakan Untuk Dengan Aspen Plus Untuk Industri kecil Dan industri besar Sehingga Membantu para Lulusan teknik kimia Dan juga ini Di dalam menerapkan Keilmuannya Silahkan Bu Umul Untuk menutupnya Ya baik Sudah dibocorkan Jadi oleh Bu Yuni ya Bahwa Nanti S2 Teknik kimia TUMJ akan Menyelenggarakan Kembali Webinar series Pada tanggal 30 Nanti akan Menggunakan Aplikasi Aspen Tech Cukup artinya Aplikasi teknologinya Nanti yang akan Kita lihat Bapak Ibu Mudah-mudahan Nanti berkenan Bergabung kembali Bersama kami Di sini Dan Kami juga Terima kasih Atas atas Cukup positif Dari chat-chat Bapak Ibu Yang terus Sudah tuliskan Kami mohon Maaf dengan Segala kekurangan Keterbatasan Semoga Apa yang kita Lakukan hari ini Mendapatkan Keberkahan Dan menjadi Manfaat Bagi kita Semuanya Terima kasih Pak Nonton Yang sudah Berkenan Bergabung Sangat bermanfaat Yang lainnya Pak Terutama Saya juga Dosen utilitas Ini juga Ketukup Inspirasi Prof. Mistry Berkenan Bergabung juga Suatu kehormatan Prof. Mistry Sama-sama Nanti next Kapan-kapan Bergabung Lagi Pak Insya Allah Insya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih